Spirit Vessel Season 68, Bisakah Tanpa Syarat? Nalan Sue Jian ketakutan. Tangannya gemetar saat dia menyalurkan manik giyok Buddha secara ekstrim. Tubuhnya diselimuti cahaya Buddha, membuat kulitnya terlihat lebih putih. Penampilannya yang pemalu memicu Jia Sen. Haha, saya telah mendominasi dunia ini selama lebih dari 300 tahun, Mengapa saya peduli dengan anak nakal yang masih basah kupingnya? Kamu adalah wanita Feng Fei Yun, jadi kamu pasti sudah tidak perawan lagi. Mengapa saya harus menunjukkan belas kasihan kepada sampah seperti Anda? Jia Sen mengulurkan tangannya dan menamparnya. Sepetak besar pancaran cahaya hitam muncul dari telapak tangannya dan memadamkan pancaran dari manik-manik giyok Buddha. Sue Jian terlempar ke tanah dengan lima sidik jari merah di wajahnya yang seputih salju dan bekas darah di sudut mulutnya. Nalan Sue Jian telah menjalani kehidupan mewah sejak dia masih kecil. Dia belum pernah dipukul seperti ini sebelumnya. Dia mulai menangis dengan menyedihkan. Pergelangan tangannya sakit dan tulangnya hampir patah. Buddha jadebet di tangannya terbang dan ditangkap oleh Jia Sen. Meskipun kultifasinya tidak buruk, masih ada celah besar antara dia dan raksasa. Biksu Jiurou selalu menyuruhnya berkultifasi tetapi dia tidak pernah mendengarkan. Dia akhirnya menyesalinya. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan jatuh ke tangan orang-orang ini. Sue Jian Luo Yue agak memusuhi Nalan Sue Jian tapi dia dengan cepat membantunya berdiri dan memelototi Jia Sen. Jika kamu berani menyentuh Sue Jian lagi, aku akan bunuh diri sekarang. Bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan sihir surgawi pohon dewa. Pada saat ini, Luo Yue sangat pantang menyerah. Dia menekan tongkatnya ke lehernya yang seputih salju. Secara alami, dia takut. Tepatnya, dia bahkan lebih penakut daripada Nalan Sue Jian. Tetapi pada saat ini, dia berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Ini membuat Nalan Sue Jian sangat tersentuh dan marah pada dirinya sendiri. Permusuhannya terhadap Luo Yue menghilang. Haha, bukan terserah kamu kalau kamu mau mati. Jia Sen mencibir dan mengarahkan jarinya ke Luo Yue. Sinar cahaya menyelimuti Luo Yue, melumpuhkannya. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan membuang Luo Yue. Dia menabrak dinding. Sebagai raksasa, mudah baginya untuk berurusan dengan dua gadis kecil. Setelah menahan Luo Yue, Jia Sen memandang Nalan Sue Jian dengan senyum jahat Nalan Sue Jian mundur beberapa langkah. Ibu kota ilahi, kuil langit selatan. Ini adalah tiang gunung, dan di tengah tiang itu ada satu kuburan. Di samping satu-satunya kuburan ada sebuah pavilion, dan di pavilion itu, seorang biksu besar dan seorang biksu kecil sedang bermain catur. Biksu Jiurou bertelanjang dada dengan kaki terbuka lebar. Dia makan kaki domba sambil bermain catur dengan biksu itu. Biksu itu adalah kepala biara kuil langit selatan. Dia tampak seperti baru berusia beberapa tahun tetapi sebenarnya berusia lebih dari 500 tahun. Dia memegang bidak catur di tangannya dan berbicara dengan serius, pengunduran diri Kaisar Jin sebelumnya dan kematian Permaisuri Ji berarti bahwa klan Ji telah kehilangan perlindungan mereka. Orang-orang dari dunia Yin dan yang memiliki mata pada mereka. Buddha Maitreya pernah menerima bimbingan dari biksu anggur dan daging dan diterima sebagai murid oleh biksu anggur dan daging. Hampir tidak ada yang tahu rahasia ini. Biksu itu terburu-buru mengundang biksu Jiurou ke ibu kota karena masalah antara dunia Yin dan Yang. Masalah ini bisa besar atau kecil. Jika tidak ditangani dengan baik, itu akan menjadi malapetaka yang bahkan lebih mengerikan daripada naga pemangsa surga. Biksu Jiurou masih memakan kaki domba. Matanya sebesar lonceng saat dia melihat kekuburan tunggal dengan rumput liar tumbuh di atasnya. Dia dengan cepat menarik pandangannya dan berkata, sungguh dosa. Kematian permaisuri Ji juga merupakan jenis pelepasan untuknya. Namun, klan Ji adalah satu-satunya klan master pencari harta karun. Apalagi ada kasus 1500 tahun lalu yang belum terselesaikan. Sekarang Ji klan telah kehilangan pendukung mereka, saya khawatir orang-orang dari dunia yang tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi. Buddha Maitreya juga terus menghela nafas. Meskipun dia tidak tahu apa kasus dari 1500 tahun yang lalu itu, itu pasti peristiwa yang menghancurkan bumi karena bisa memprovokasi dunia yang untuk mengambil tindakan. Biksu Jiurou melanjutkan, klan Ji memiliki warisan kuno dan pernah sangat mulia untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal kekuatan, itu bahkan mendekati melampaui empat klan besar. Namun, setelah insiden itu 1500 tahun lalu, dengan cepat menurun. Klan Ji memiliki salah satu dari tiga kitab besar, catatan pencarian harta karun istanamu. Jika mereka menemukan embryo suci jiwa yang, maka mungkin mereka akan dapat menciptakan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Namun, beberapa yang mulia dari dunia yin dan yang akan mendapat manfaat dari ini dan menciptakan bahaya besar. Disinilah letak konflik antara alam era dan dunia yin dan yang. Buddha Maitreya menganggup mengerti. Meskipun dia adalah sosok yang berpengaruh di depan para penguasa lainnya, dia seperti biksu kecil yang mendengarkan ajaran Buddha di depan biksu Jiurou. Biksu Jiurou bertanya, apakah ada berita dari dunia yin? Saya pribadi pergi ke gunung yin yang untuk mencari tahu tentang situasi dunia yin. Sangat aneh saat ini, seolah-olah ada krisis. Banyak yang mulia merangkak keluar dari tanah, tetapi ibu yin tidak dapat ditemukan. Saat ini, dunia yin sedang dalam kekacauan, jadi mereka tidak memiliki energi untuk menghadapi klanji. Namun, dunia yang mungkin merencanakan sesuatu yang besar. Biksu Jiurou menganggup dan mengerutkan alisnya, saya khawatir dunia yin dalam masalah. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan wanita jahat membantai prefektur Grand Selatan. Adapun jiklan, Anda harus mengawasi mereka. Saya memiliki hubungan yang baik dengan senior tertentu dari jiklan, jika terjadi sesuatu. Hmm. Ekspresi Biksu Jiurou sangat berubah saat matanya menembakkan dua sinar cahaya yang menyilaukan. Bidak catur di antara jari-jarinya tiba-tiba meledak, dan dia hampir membenturkan potongan daging kambing di tangannya ke kepala Little Maitreya. Dia menginjak papan catur dengan satu kaki dan meraung, aku akan meniduri ibumu. Buddha Maitreya mengira Biksu Jiurou memarahinya, jadi dia segera meminta maaf, guru yang terhormat. Namun, dia hanya menyelesaikan setengah dari kalimatnya ketika Biksu Jiurou menginjak tanah dengan tongkat Buddha tak terkalahkan setebal mangkuk. Seolah-olah dia sedang memegang pilar emas yang mencapai langit, menyebabkan seluruh ibu kota bergetar. Seluruh langit berubah menjadi emas juga. Dia mengutuk lagi dan menarik kasayanya. Tubuhnya dikelilingi oleh aura pembunuh saat dia menghilang tanpa jejak. Maitreya dibiarkan menggaruk-garuk kepalanya. Dia belum pernah melihat tuannya begitu marah sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Apakah seseorang membuat lubang di langit? Apakah seseorang membuat tanah runtuh? Angin malam berdesir menembus hutan. Hati Feng Feiyun sedingin baja. Matanya penuh dengan niat membunuh saat dia membawa esens senjata surgawi, gaun sembilan merpati, dan jubah gaib. Dia langsung menuju ke suku berukuran sedang di Kuil Senluo. Niat ketuhanannya telah menemukan yang tak berbentuk yang terluka parah dan berdarah terikat pada pilar kayu. Adapun mengapa dia tidak bisa menemukan Nalan Suijian dan Luo Yue, itu mungkin karena mereka dipenjara oleh sebuah formasi. Mereka pasti berada di suku ini juga. Berat, mereka memiliki banyak orang di pihak mereka. Selain itu, ada beberapa dari mereka yang lebih kuat darimu. Bahkan dengan jubah gaib, kamu pasti akan mati. Suara Yama datang dari dalam tulang belakang. Itu bukan urusanmu. Feng Feiyun tidak memiliki kesan yang baik tentang Yama. Jika dia bisa mengeluarkannya dari tubuhnya lebih awal, dia pasti sudah melakukannya. Suara Yama serak, tua, dan penuh godaan, saya dapat meminjamkan kekuatan saya kepada Anda. Begitu Anda mencapai kekuatan makhluk tercerahkan semu, Anda akan dapat membunuh semua orang di sini. Feng Feiyun tergoda dan menghentikan langkahnya. Yama segera menambahkan, tetapi Anda harus menyetujui satu syarat saya. Tidak ada syarat. Feng Feiyun dengan tegas menolak untuk bekerja dengan Yama. Bekerja dengannya seperti meminta kulit harimau. Feng Feiyun berubah menjadi embusan angin dan dengan mudah menembus formasi pelindung luar suku. Dia masuk tanpa jejak dan memutuskan untuk menyelamatkan tanpa bentuk terlebih dahulu. Namun, formasi di rumah kayu di dekatnya rusak. Sesosok tubuh terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Bang! Nalan Suijian terlempar ke tanah. Tubuhnya sakit dan rambut hitamnya ternoda debu. Dia terlihat sangat menyedihkan. Biksu, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak berani melakukannya? Aku akan melakukannya di depan Anda sekarang. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Jia Sen melangkah keluar dari rumah kayu dengan seringai jahat di wajahnya. Dia melepas jubah hitamnya dan memperlihatkan tubuh kekarnya. Dia menerkam ke arah Nalan Suijian. Mata Nalan Suijian dipenuhi dengan air mata dan wajahnya dipenuhi dengan keputus asaan. Feng Feiyun, kamu hanya tahu cara bermain-main di luar. Kamu tidak tahu bahwa ada putri gila yang menunggumu di dunia ini. Sepertinya aku menang, tidak bisa menunggumu hari ini. Aku terlalu bodoh dan kamu membenciku. Aku takut bahkan jika aku dipukuli atau dibunuh, kamu tidak akan datang untuk menemukanku, dan kamu tidak akan peduli padaku. Suaranya semakin lemah dan semakin lemah. Wajahnya pucat pasi. Dia benar-benar menghilangkan energi sejatinya. Feng Feiyun terkejut. Gadis ini terlalu gila. Dia tidak peduli mengekspos dirinya dan bergegas maju seperti meteor. Dia mengejar Nalan Suijian sebelum Jia Sen dan mendarat seratus meter jauhnya. Dia dengan cepat melepas jubah gaib dan mengungkapkan wajahnya kepada Nalan Suijian. Nalan, aku di sini. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Feng Feiyun dengan cepat menyuntikkan energi valet tanpa batasnya ke tubuh Nalan Suijian untuk menghentikan energi sejatinya yang menghilang. Namun, tubuhnya sudah sangat lemah. Dia telah kehilangan setidaknya 400 tahun kehidupan. Untungnya, dia berada di alam mandat surga. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Wajah Nalan Suijian pucat. Dia memandang Feng Feiyun dan sepertinya telah menggunakan semua kekuatannya. Dia perlahan menutup matanya dan bersandar di dada Feng Feiyun saat dia pingsan. 400 tahun hidup sangat merusak dirinya. Meskipun nyawanya terselamatkan untuk sementara, ada kemungkinan dia akan mati jika dia tidak berhati-hati. Feng Feiyun melihat cetakan telapak tangan merah di wajah Nalan Suijian serta darah di sudut mulutnya. Hati Feng Feiyun sakit saat aura pembunuhnya semakin dingin. Yama, aku akan menyetujui kondisimu. Tidak peduli apa itu, aku akan menyetujuinya. Saat ini, aku hanya ingin membunuh. Bab 672 Yama segera menanggapi Feng Feiyun, baiklah, saya belum memikirkannya. Mari kita bicara setelah Anda membunuh semua orang di sini. Yama bahkan lebih bersemangat dan haus darah daripada Feiyun dalam hal membunuh. Energi jahat keluar dari tulang belakang Feng Feiyun dan meresapi tubuh Feng Feiyun. Kulit putih Feng Feiyun sekarang tertutup rune aneh. Jia Sen terkejut. Dia ingin menerkam Nalan Suijian, tetapi dalam sekejap mata, kecantikan di tanah telah diambil oleh seseorang. Itu terlalu cepat. Hanya dalam sekejap mata, dia melihat seorang pria berjarak 100 meter dengan Nalan Suijian di pelukannya. Matanya yang dingin menyipit, siapa kamu? Kamu berani mencuri wanitaku. Feng Feiyun perlahan mendongak, wajahnya penuh dengan rune jahat. Matanya memerah saat dia mencibir, kamu pikir kamu ini siapa? Energi jahat di sekitar Feng Feiyun berfluktuasi di udara seperti riak. Pelindung Wang Su mengenali Feng Feiyun dan menjadi berhati-hati. Dia tahu bahwa Feng Feiyun telah membunuh pelindung ke-51. Meskipun pelindung itu juga raksasa awal, raksasa yang terakhir jauh lebih kuat darinya. Kesenjangan antara keduanya tidak kecil. Feng Feiyun, kamu cukup berani untuk datang ke sini. Pelindung itu mewaspadai Feng Feiyun tetapi itu tidak berarti dia takut pada Feng Feiyun. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Feng Feiyun, dia belum mencapai alam raksasa. Paling-paling, dia hanya seorang jenius muda. Mungkin dia menggunakan jubah gaib untuk membunuh pelindung itu. Pelindung itu merasa selama dia berhati-hati terhadap serangan diam-diam Feng Feiyun, dia akan bisa membunuh Feng Feiyun. Pelindung ke-35, Jia Shen, tertawa setelah mengetahui bahwa pria di depannya adalah Feng Feiyun, ada jalan ke surga tetapi Anda tidak ingin mengambilnya. Feng Feiyun telah mendengar bahwa Anda dapat membunuh raksasa awal dengan serangan diam-diam. Haha, apa menurutmu kamu bisa membunuhku dengan serangan diam-diam? Feng Feiyun melihatnya melempar nalan Sue Jian keluar dari gubuk kayu dan melihat manik giyok Buddha di tangannya. Dia tahu bahwa tanda telapak tangan di wajah nalan Sue Jian adalah dari dia sehingga dia segera menghukum mati dia. Feng Feiyun menyeringai dan membawa nalan Sue Jian menuju Jia Shen. Langkah kakinya menciptakan suara gemerisik saat dia mencibir, kau lah yang memukul Sue Jian. Haha, saya tidak hanya memukulnya, saya akan melakukannya tepat di depan Anda. Jia Shen tidak bisa menyelesaikan sebelum ditampar oleh Feng Feiyun. Mulutnya penuh darah dan lidahnya hancur. Sisi kiri wajahnya tertusuk saat dia berputar tiga kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Pelindung ke-67, Wang Su, dan dua bidat lainnya membatu. Jia Shen adalah raksasa setengah langkah perantara tetapi Feiyun mengirimnya terbang hanya dengan satu tamparan. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Mengirim raksasa terbang dengan satu tamparan. Ini terlalu mengejutkan. Jia Shen adalah raksasa dengan fisik yang tangguh. Dia dengan cepat bereaksi dan mengeluarkan harta karunnya. Itu adalah harta roh peringkat pertama puncak dalam bentuk paha besar. Ada enam formasi yang mendukungnya. Kenam formasi yang membentang lebih dari tiga meter dengan cepat berputar dan memadat menjadi benda kuno seukuran gunung kecil. Harta karun ini memungkinkannya melipat gandakan serangannya sebanyak sembilan kali. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Feng Feiyun, dia tetap akan dibunuh. Ledakan. Harta rohnya ditampar lagi oleh Feng Feiyun. Kakinya patah dan lututnya terlempar. Lututnya berlumuran darah raksasa. Mereka secara otomatis menyala di udara dan berubah menjadi nyala api yang indah. Ini adalah darah inti dari raksasa. Setelah meninggalkan tubuh, ia akan kehilangan nutrisi energi roh dan menjadi lebih panas dari nyala api. Itu akan secara otomatis menyala di udara. Jika jatuh ke tanah, itu akan menghanguskan bumi. Kamu, kamu. Kaki Jiasen patah. Dia berlutut di tanah dan tidak bisa berdiri. Dia akhirnya merasa takut. Setelah mencapai level raksasa, dia akan menjadi tiran kemanapun dia pergi. Sangat sedikit orang yang layak dia ambil tindakan. Begitu dia memutuskan untuk mengambil tindakan, lawan pasti akan mati. Dia memiliki status yang sangat tinggi bahkan di tanah suci nomor satu dari jalan jahat seperti kuil Dark Asura, tapi dia belum pernah bertemu seseorang yang bisa menerbangkan artefak rohnya dengan satu tamparan. Mungkin, hanya Grand Elder yang memiliki kekuatan sebesar itu. Selain tetua penjaga, ada juga sejumlah kecil tetua agung di Dark Asura Hall. Mereka berada di tingkat ke-8 dari mandat surga dan disebut raksasa super. Alasan mengapa Kuil Sen Luo memiliki begitu banyak raksasa adalah karena mereka mengumpulkan semua ahli top dari 10 aula. Mereka telah mendapatkan kembali posisi mereka sebagai faksi sesat nomor satu. Di tempat lain, sekte dengan satu raksasa sudah dianggap sebagai sekte besar dengan lebih dari 100 ribu murid. Ada banyak ahli di Kuil Sen Luo, tetapi kebanyakan dari mereka berkultivasi dalam pengasingan. Jia Sen bahkan belum pernah melihat beberapa orang setingkat tetua tertinggi. Mungkinkah kultivasi Feng Feiyun sebanding dengan tetua tertinggi? Retakan. Feiyun langsung mematahkan lengan Jia Sen dan menariknya. Dia mengambil manik-manik Buddha dan melemparkan lengan pria itu ke samping seolah-olah dia sedang membuang kaki anjing. Feng Feiyun, aku salah. Jia Sen ingin memohon belas kasihan tetapi Feng Feiyun menamparkan kepalanya terbang seperti sekaleng api. Raksasa perantara dibunuh oleh Feng Feiyun begitu saja. Kedua penjaga itu ketakutan oleh keganasan Feng Feiyun. Mereka ingin lari setelah melihat Feng Feiyun membunuh Jia Sen. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, Feng Feiyun terlalu menakutkan, bahkan lebih dari para pembudidaya sesat seperti mereka. Ledakan. Feng Feiyun mencibir dan melepaskan serangan telapak tangan. Segel jahat besar datang runtuh dan menghancurkan dua pembudidaya sesat yang melarikan diri berkeping-keping. Wang Su juga gemetar. Namun, dia masih seorang raksasa dan telah melihat banyak badai. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, Feng Feiyun, kamu membunuh dua raksasa dari kuil kami dan menyebabkan kerugian besar bagi kami. Bahkan jika raja sesat mengagumimu, kamu telah melewati batasnya. Kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Penguasa tingkat raksasa adalah kekayaan besar bagi kekuatan apapun. Sangat sulit untuk membuatnya, jadi itu merupakan kerugian besar bagi kuil Senluo. Wang Su benar, Feiyun telah melewati batas. Di masa lalu, membunuh raksasa setengah langkah bukanlah masalah besar bagi kuil. Namun, membunuh raksasa adalah masalah yang sama sekali berbeda. Jika mereka tidak membunuh Feiyun, di mana martabat mereka di masa depan. Feng Feiyun mendengus, Jika kuilmu ingin bermain denganku, maka kamu harus bersiap untuk pertumpahan darah. Jadi apa? Hanya dua raksasa yang mati dan Anda tidak bisa mengatasinya. Kamu, Wang Su tidak menyangka Feng Feiyun begitu berani. Dia dengan dingin berkata, Feng Feiyun, jangan berpikir bahwa kamu masih hidup karena kamu kuat. Hanya saja yang mulia tidak ingin membunuhmu dan malah ingin menaklukkanmu. Jika kuil ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Mengapa mereka membiarkan Anda menjadi begitu sombong? Haha, apakah begitu? Lalu mengapa kamu tidak mencoba dan membunuhku? Mari kita lihat apakah Anda dapat membunuh saya atau tidak. Feng Feiyun juga sangat membenci Wang Su. Dia sudah menyimpulkan sebelumnya. Alasan mengapa peristiwa malam ini akan terjadi pasti terkait dengan dirinya. Malam ini, niat membunuh Feng Feiyun terangsang dan kemarahannya tidak bisa dipadamkan. Dia telah membunuh dua raksasa dari kuil, maka dia tidak keberatan membunuh yang ketiga, keempat, atau kelima. Wang Su mengeluarkan senjata roh natalnya. Itu adalah pedang roh hitam pekat dengan tubuh yang sepertinya terbuat dari kristal. Pedang menyapu langit, menyebabkan gelombang energi bergejolak. Ada guntur di sembilan langit seolah-olah naga jahat hitam menerkam dengan cakar dan taringnya. Rune jahat melingkari lengan Feng Feiyun. Dia langsung mengulurkan tangan dan menangkap pedang roh hitam pekat terbang di tangannya. Dia menangkap senjata roh dengan tangan kosong. Mata Wang Su hampir keluar dari rongganya. Pedang ini sudah dengan kekuatan penuh. Bahkan gunung akan tertembus dan sungai akan terbelah dua, tetapi ditangkap oleh Feng Feiyun dengan tangan kosong. Sepertinya, dia terlalu meremehkan Feng Feiyun. Feng Feiyun melepaskan pukulan. Bayangan naga raksasa keluar dari tinjunya. Panjangnya lebih dari 100 meter. Auranya saja sudah cukup untuk membelah bumi. Luf. Hanya dengan satu pukulan, Wang Su dibunuh oleh Feng Feiyun. Tubuhnya berubah menjadi tumpukan darah. Raksasa ketiga telah mati di tangan Feng Feiyun. Malam ini ditakdirkan menjadi malam pertama yang mengejutkan dunia. Tidak hanya haus darah Feng Feiyun tidak menghilang, itu menjadi lebih kuat. Bagaimana bisa membunuh tiga raksasa menenangkan amarahnya? Esens senjata surgawi menyerap esens senjata roh natal Wang Su dan Jia Sen. Jiwanya menjadi lebih kuat dan cahayanya menjadi lebih terang. Feng Feiyun memeluk nalan Sue Jian dengan satu tangan dan menggunakan ikat pinggang untuk membungkus tubuhnya. Dia memegang esens senjata surgawi di sisi lain dan berdiri di bawah langit malam. Dia menatap awan aneh dan berteriak, Saya tahu semua ahli kuil Sen Luo ada di sini, keluarlah. Ledakan. Esensi senjata surgawi di tangan Feng Feiyun terbang keluar dan berubah menjadi hujan pedang putih. Beberapa ratus pedang seukuran telapak tangan berkumpul menjadi naga panjang yang membubung ke awan dan menebas lebih dari sepuluh pembudidaya berjubah hitam. Daging dan darah mereka berceceran di mana-mana seperti hujan, membuat bumi menjadi merah. Bab 673. Lebih dari sepuluh ahli korup jatuh. Tubuh mereka berjatuhan dari langit. Feng Feiyun, kamu terlalu berani. Pelindung kelima muncul dari awan, mengenakan jubah hitam saat dia melayang di langit. Angin dingin bertiup di sekelilingnya, menyebabkan jubah hitamnya berkibar seperti bendera perang hitam. Dia adalah mandat surga tingkat ke-7 puncak. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia adalah monster dari faksi sesat. Setelah mencapai tingkat raksasa, dia secara bertahap mundur dari dunia kultivasi dan mengasingkan diri. Baru-baru ini, dia merasakan energi jahat raja sesat dan keluar lebih awal. Setelah tetua pelindung kelima muncul, tetua pelindung keenam, Tua Bahong, dan tiga tetua pelindung lainnya dengan aura yang kuat muncul pada saat yang sama. Mereka berdiri di kanopi enam arah, memancarkan aura kuat yang menutup langit dengan kekuatan mereka. Di belakang mereka banyak pembudidaya sesat berjubah hitam. Semuanya memiliki niat membunuh seperti sekelompok tentara dari neraka. Ekspresi Feng Feiyun menjadi dingin. Energi jahatnya lebih berat daripada gabungan semua orang ini, saya senang bermain bersama dengan kuil Senluo Anda. Namun, Anda seharusnya tidak menyentuh nalan Suejian. Bahkan Kaisar Surgawi pun tidak dapat melindungi siapapun yang kita inginkan, seorang lelaki tua dari Senluo berkata dengan dingin. Dia berada di tingkat kelima dari mandat surga. Luf! Feng Feiyun menunjuk ke depan dengan satu jari. Sinar hitam keluar dari ujung jarinya dan menyebabkan gelombang kejut besar di langit. Dalam sekejap mata, itu menembus kepala lelaki tua tingkat lima itu, menyebabkan dia jatuh dari langit. Ledakan, mayat itu jatuh ke tanah. Para bidat memelototi Feiyun. Feiyun terlalu sombong, berani membunuh di depan enam raksasa. Jika mereka tidak memotongnya menjadi ribuan bagian hari ini, dimanakah prestise kuil Senluo? Lima lagi keluar untuk mencaci Feiyun dan dibunuh. Mereka jatuh dari awan dan mendarat di tanah. Pelindung kelima dan keenam mengerutkan kening. Mereka ingin menghentikan Feng Feiyun lebih awal tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Feng Feiyun terlalu cepat. Bahkan raksasa puncak seperti mereka tidak bisa menghentikannya. Feng Feiyun membunuh enam orang berturut-turut. Para pembudidaya sesat tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Feng Feiyun dengan dingin berkata, di mana Tuan Muda? Katakan padanya untuk keluar dari sini. Ekspresi pelindung kelima menjadi gelap, menurutmu siapa Tuan Muda itu? Kamu pikir kamu bisa melihatnya? Pelindung kelima mencibir dalam benaknya. Tuan Muda itu adalah seorang jenius dengan keberadaan yang misterius. Bahkan dia belum pernah melihat penampilan asli Tuan Muda itu. Feng Feiyun sedang bermimpi jika dia ingin melihat Tuan Muda. Feng Feiyun dengan tegas melepaskan naga banjir besar yang panjangnya lebih dari 100 meter. Meskipun itu hanya terkondensasi dari energi, itu terlihat seperti naga sungguhan. Mata, kumis, gigi, sisik, dan cakar semuanya bisa terlihat dengan jelas. Kekuatan naga banjir, pelindung kelima berseru kaget. Biasanya, tubuh raksasa hanya bisa mengeluarkan kekuatan tujuh naga harimau. Raksasa super tingkat delapan dapat melepaskan kekuatan delapan naga harimau. Raksasa tertinggi di tingkat ke sembilan bisa melepaskan kekuatan sembilan naga harimau. Hanya raksasa sejarah agung atau makhluk tercerahkan semu yang dapat melepaskan kekuatan naga banjir dengan tubuh mereka sendiri. Setelah memurnikan tulang phoenix kedua, tubuh Feng Feiyun sebanding dengan raksasa tertinggi tingkat sembilan. Tentu saja, kekuatan sebenarnya dari raksasa tertinggi tingkat ke sembilan bukanlah fisik mereka tetapi berbagai teknik mereka. Salah satu dari mereka dapat melipat gandakan serangan beberapa kali. Dengan bantuan harta roh, mereka bisa mengeluarkan kekuatan 20-30 kali. Fisik hanya nomor dua bagi mereka. Tanpa kekuatan yama, Feng Feiyun hanya sedikit lebih kuat dari raksasa tingkat ke tujuh awal. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia bisa bertarung melawan raksasa perantara. Pelindung kelima dengan cepat mengeluarkan senjata roh dan menyerang dengan kekuatan 8 kali lipat. Namun, sesaat kemudian, senjata roh di tangannya meledak. Lengan pelindung kelima juga hancur. Jika bukan karena jimat di dadanya yang menghalangi bayangan naga banjir, dia pasti sudah mati. Pelindung kelima tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya sangat pucat dengan darah mengalir keluar dari bahunya. Tangannya dilumatkan. Jika bukan karena jimat penyelamat yang diberikan kepadanya oleh life walker, dia akan mati karena serangan telapak tangan Feiyun. Tidak mati. Lalu mari kita lakukan lagi. Feng Feiyun menyerang dengan kecepatan kilat. Sinar putih melintas di tangannya dan kepala pelindung kelima terbang. Tubuhnya yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Raksasa keempat sudah mati. Pelindung ke enam adalah yang pertama bereaksi dan memberi perintah. Semuanya, aktifkan formasi api penyucian dan bunuh Feng Feiyun di sini. Feng Feiyun terlalu menakutkan. Tidak ada seorang pun di sini yang cocok untuknya. Hanya formasi api penyucian yang bisa menyempurnakannya. Empat tetua pelindung yang tersisa juga bergidik dan masing-masing membentuk segel tangan. Telapak tangan mereka terus berubah dan seberkas cahaya terbang keluar dari tangan mereka dan mendarat di tanah, mengaktifkan formasi besar yang telah disiapkan. Formasi ini disiapkan khusus untuk Feng Feiyun untuk mencegah Feng Feiyun menggunakan jubah gaib. Namun, banyak orang berpikir bahwa formasi ini tidak diperlukan. Lagi pula, kultifasi Feng Feiyun terbatas. Beberapa pelindung seharusnya cukup untuk menekannya. Namun, Feng Feiyun hanya membutuhkan dua jurus untuk membunuh pelindung kelima. Ini memaksa mereka untuk mengaktifkan formasi sebelumnya. Platform formasi besar muncul dari tanah, meliputi radius 100 mil dan menyelimuti seluruh suku berukuran sedang. Itu sebenarnya akan memurnikan semua orang di suku sampai mati. Dengan lima tetua pelindung yang secara pribadi mengendalikan formasi dan ratusan ahli dari jalur korab bekerjasama, bahkan master sekte dari sekte abadi atau penguasa klan akan disempurnakan sampai mati di dalam. Perang api penyucian besar telah menyelimuti seluruh area, mengubah area dalam jarak 100 mil menjadi zona terlarang. Api neraka terus berjatuhan dari langit, dan sambaran petir terjalin di tanah. Petir ungu setebal lengan muncul dari tanah, dan dengan satu serangan, mereka bisa menghancurkan banyak rumah. Wajah Feng Feiyun tanpa emosi. Dia berjalan di atas petir dan perlahan mengeluarkan tongkat pengangkatan surga. Ini adalah artefak roh peringkat ketiga puncak. Itu adalah senjata nomor satu di bawah suppressing armaments. Di bawah kekuatan penuh, itu bisa melepaskan 27 kali kekuatan serangan aslinya. Setelah meminjam kekuatan yama, kultifasi Feng Feiyun sebanding dengan makhluk tercerahkan setengah langkah. Dia mampu melepaskan kekuatan penuh dari tongkat pengangkat surga. Ini senjata yang bagus. Tawa haus darah yama datang dari tubuh Feng Feiyun. Energi roh di lengan Feng Feiyun mengalir ke tongkat pengangkat surga, mengaktifkan seratus formasi di dalamnya. Mereka seperti roda gigi besar yang berputar, mengeluarkan suara gemuruh. Tiba-tiba, tongkat pengangkat surga menjadi setinggi seribu kaki, menembus awan seperti gunung yang menopang langit dan bumi. Aura menakutkan melonjak keluar dari dalam. Gemuruh. Feng Feiyun dengan santai melambaikan tangannya dan tongkat itu menghancurkan formasi api penyucian. Semua bidah terpesona. Bahkan kelima pelindung itu memuntahkan darah. Lebih dari separuh bidat terluka parah. Lebih dari seratus langsung terbunuh dan jatuh dari langit seperti hujan. Semuanya, lari. Feng Feiyun menjadi gila lagi, dia ingin membunuh semua orang di sini. Dia bahkan lebih kejam dari kita bidat. Aura tongkat itu terlalu mengerikan. Semua bidat menggunakan teknik pelarian terkuat mereka untuk melarikan diri ke segala arah. Bahkan kelima raksasa tidak terkecuali. Kultivasi Feng Feiyun bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh. Banyak yang sangat menyesal. Jika mereka tahu bahwa Feng Feiyun sesulit ini untuk dihadapi, mereka tidak akan mengganggunya sama sekali. Bajingan mana yang berani menyentuh wanita Feng Feiyun? Dia mencari kematian. Bagaimana ini seorang jenius muda? Dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Mau lari. Mata Feng Feiyun memerah. Dia mengayunkan tongkat ke selatan, menyebabkan awan runtuh. Seluruh langit menjadi hitam. Raksasa awal berhasil melarikan diri sejauh 200 mil tetapi masih tertimpa tongkat. Tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan tulangnya berubah menjadi debu. Aura tongkat itu langsung meruntuhkan delapan gunung, meninggalkan bekas besar di tanah. Orang bertanya-tanya apakah itu runtuhnya pilar surgawi. Tetua penjaga ke-6 telah melarikan diri sejauh 800 mil. Ketika dia mendengar teriakan Zhao Songyang, dia semakin ketakutan. Dia ingin menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kecepatannya, tapi tiba-tiba, tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah udara telah membeku. Sebelum dia bisa melawan, dia dibunuh oleh Heaven's Rising Staff. Raksasa lain telah jatuh. Feng Feiyun mengangkat tongkat itu dan ingin membunuh raksasa yang melarikan diri di timur. Namun, langit meledak saat awan berdarah keluar. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan mahkota ungu keluar. Dia melihat mayat yang terbakar dan darah di tanah. Kemarahan meletus dari alisnya dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Luar biasa, dia benar-benar berani membunuh begitu banyak raksasa Kuil Senluo. Para bidat yang melarikan diri menjadi sangat gembira setelah melihat orang tua ini. Mereka berhenti berlari dengan ekspresi sombong, itu tetua tertinggi ke-9, penguasa pelindung ke-5. Dia super raksasa, membunuh Feng Feiyun akan semudah membunuh babi. Ledakan. Dengan ayunan Heaven Rising Road, tetua tertinggi dihempaskan dari awan hanya dengan satu serangan, menghancurkannya sampai mati di tanah. Para bidat gemetar ketakutan, wajah mereka sepucat kertas. Bahkan tetua tertinggi dihancurkan sampai mati oleh tongkat Feiyun. Bab 674. Darah membara di tanah ini. Tanah itu ternoda oleh afinitas jahat dan berubah menjadi merah tua. Arus energi korosif terus menyembur keluar. Beberapa raksasa telah jatuh di sini, menyebabkan tanah ini menjadi tidak menyenangkan. Di masa depan, makhluk jahat akan lahir, mengubah tempat ini menjadi tanah kematian. Orang-orang jiang kuno di suku berukuran sedang merasa ngeri. Melihat keluar dari jendela, mereka bisa melihat gelombang darah di langit dan benih api di tanah. Ada juga seorang pria berdiri di tengah darah dan api. Di tangannya ada tongkat yang bisa mencapai langit, membunuh orang seperti rumput. Di langit yang jauh, tiga sinar cahaya terbang. Cahaya di tubuh mereka menyilaukan seperti matahari, begitu menyilaukan sehingga mata orang tidak bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Setiap tubuh mereka dikelilingi oleh senjata roh. Mereka melayang di atas kepala Feng Feiyun, mengubah malam menjadi siang. Suhu di udara melonjak. Tiga tetua tertinggi lainnya telah tiba. Selain tiga tetua agung, seorang sarjana parubaya berjubah cian perlahan berjalan dari tanah. Ada lingkaran cahaya Buddha di dahinya yang bahkan lebih menyilaukan daripada tiga matahari di langit. Auranya sangat padat seolah-olah dia telah menjadi pusat dari negeri ini. Semua hukum surgawi berkumpul ke arahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, Feng Feiyun segera mengenalinya. Ini adalah salah satu dari empat pejalan kaki di Kuil Senluo, life walker Kian Kyu Seng. Para pejalan adalah yang terkuat di bawah raja sesat dan memiliki otoritas besar. Kian Kyu Seng datang dari jauh dan melihat darah dan mayat di tanah. Dia sedikit mengerutkan kening. Dia hanya pergi sebentar dan hal sebesar itu telah terjadi. Namun, cemberutnya dengan cepat meredah dan dia menghembuskan nafas energi roh, yang mulia, bukankah Anda bertindak terlalu jauh hari ini? Kyu Seng tidak tahu dari mana kekuatan Feng Feiyun berasal, tapi dia masih bisa merasakan aura pembunuh itu. Tongkat di tangan Feng Feiyun sangat mengancam. Seluruh dunia mengira Feng Feiyun telah mengambil kitab suci, tetapi Feng Feiyun ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak dapat melakukan perjalanan lebih dari 100 ribu mil dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya tebakan raja sesat itu tidak akurat. Kitab suci pasti telah diambil oleh orang lain. Feng Feiyun mencibir, saya bertindak terlalu jauh. Kuil Senluo Anda bahkan lebih buruk. Seseorang benar-benar berani berpikiran tidak benar tentang Sue Jian. Membunuh beberapa dari kalian tidak seburuk itu, tetapi jika Biksu Jiurou mengetahui hal ini, aku khawatir lebih banyak lagi orang dari kuilmu yang akan mati. Ekspresi Kyu Seng sedikit berubah setelah mendengar nama Mong Jiurou. Dia melihat kecantikan yang sangat lemah dalam pelukan Feng Feiyun. Dia memiliki kesan tentang gadis ini. Dia selalu berada di sisi Biksu Jiurou dan sangat bersemangat. Namun, hidupnya sekarang dalam bahaya dan bisa meninggal kapan saja. Alis Kyu Seng berkerut menjadi bentuk bulan sabit. Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan mana yang berani menyentuhnya? Jika Biksu Jiurou benar-benar marah, maka seluruh kuil Senluo akan terbalik. Kuil Senluo telah membayar harga yang sangat mahal, jadi masalah ini harus diakhiri di sini. Jika Yang Mulia masih ingin mengambil tindakan, maka saya hanya dapat bertukar beberapa pukulan dengan Anda. Kyu Seng dengan lembut mengelus janggutnya, ingin meminimalkan masalah ini. Lagi pula, jika Biksu Jiurou khawatir, maka kuil Senluo harus membayar harga yang lebih mahal. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya begitu saja? Tiga tetua tertinggi yang melayang di langit tidak mau menerima ini. Lagi pula, Feiyun telah membunuh enam raksasa dan super raksasa dari kuil Senluo. Jika mereka membiarkan ini pergi, kemana perginya wajah candi? Salah satu tetua tertinggi dengan dingin berkata, pejalan hidup, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Feng Feiyun harus mati. Kalau tidak, bagaimana kuil Senluo menyatukan Dao sesat di masa depan? Penatua tertinggi lainnya menambahkan, itu benar, tidak hanya Feng Feiyun harus digigit sampai mati, tetapi gadis dalam pelukannya juga harus dihukum. Ledakan Tepat pada saat itu, awan emas di langit bergejolak dan telapak tangan Buddha raksasa terbanting. Telapak tangan itu mungkin hanya selebar sepuluh ribu meter. Ada gambar sungai dan danau di telapak tangan, dengan garis pegunungan dan lembah di atasnya. Dua tetua tinggi yang telah berbicara sebelumnya dibanting ke tanah. Biksu Jiurou bergegas keluar dengan mata terbuka lebar. Jubah Buddha-nya berkibar, memperlihatkan Tato Azure Dragon dan White Tiger yang ganas di tubuhnya. Dia memegang tongkat yang bersinar di tangannya yang mengeluarkan suara memekakkan telinga. Aku akan menidurimu. Biksu itu langsung mengutuk. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Biksu terhormat. Penampilannya bahkan lebih menakutkan daripada tukang daging. Dia menginjak-injak dengan kakinya. Jangan, Kyuseng ingin memohon, tapi sudah terlambat. Dua tetua tertinggi yang jatuh dari langit diinjak-injak sampai mati oleh Biksu Jiurou, tubuh mereka patah di bagian pinggang. Dua tetua tertinggi lainnya telah jatuh. Kuil Senluo menderita kerugian besar malam ini. Kyuseng menelan paru kedua kalimatnya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk dengan hormat. Salam Junior. Salam adikmu. Biksu Jiurou menamparkan Kyuseng terbang ke gunung. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Hati Biksu Jiurou terbakar saat ini. Dia ingin membunuh siapapun yang tidak disukainya. Nalan Suejian adalah nyawanya. Ketika dia masih sangat muda, dia membawanya keluar dari nalan Manor. Karena dia tidak tahu cara merawat bayi, untuk sementara dia menempatkan nalan Suejian di Klan Feng. Dia punya tiga alasan untuk menempatkan nalan Suejian di Klan Feng. Pertama, Klan Feng adalah salah satu klan teratas di prefektur Grand Selatan, sehingga nalan Suejian dapat tumbuh di lingkungan yang baik. Kedua, wanita jahat bisa keluar kapan saja dari kuil kehidupan Vana yang tenggelam, jadi dia juga perlu mengawasinya. Plus, kuil kehidupan Vana tidak jauh dari Klan Feng. Ketiga, Master Klan pertama dari Klan Feng, yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan mayat Yama membuatnya sangat khawatir. Begitu Yama keluar lagi, dunia akan menyambut bencana yang mengerikan. Biksu Jiurou tahu tentang malapetaka besar dari keyakinan Buddha 10.000 tahun yang lalu. Dia tahu bahwa orang yang mengakhiri era Buddha adalah Yama, dan mayatnya diambil oleh Feng Mo. Dia takut setelah Feng Mo memurnikan mayat Yama, dia akan menjadi Yama kedua. Jadi, menempatkan Nalan Sue Jian di Klan Feng juga membuatnya menjadi mata-mata kecil. Tentu saja, Biksu Jiurou tidak akan membiarkannya melakukan sesuatu yang berbahaya. Sebelum Biksu Jiurou menjadi Biksu, dia juga anggota Klan Nalan. Pengalamannya sama dengan pengalaman Nalan Sue Jian. Ketika mereka masih muda, status ibu mereka rendah, dan dia adalah anak seorang selir. Mereka disingkirkan dan diintimidasi. Setelah ibu mereka meninggal, mereka hampir mati kelaparan. Untungnya, mereka dibawa pergi oleh kepala biara kuil kehidupan Fana dan mulai berkultivasi. Tentu saja, dia menyukai Nalan Sue Jian bukan hanya karena dia adalah keturunan Klan Nalan, tetapi juga karena Nalan Sue Jian memiliki enam sarira yang menyertainya di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa mewarisi warisannya. Dapat dikatakan bahwa Nalan Sue Jian adalah nyawanya. Dia bisa melakukan apa saja untuknya, dan dia takut dia akan menderita bahkan keluhan sekecil apapun. Ketika dia menghitung bahwa Nalan Sue Jian dalam bahaya, dia langsung secara pribadi datang dari ibu kota ketuhanan. Dia melintasi beberapa ratus ribu mil untuk membunuh siapapun yang berani menyentuh Nalan Sue Jian. Ledakan Di langit, penatua tertinggi terakhir juga diterbangkan oleh Biksu Jiurou seperti sedang memukul nyamuk. Saat Biksu Jiurou tiba, Yama dengan cepat mundur dan bersembunyi di dalam tulang belakang. Dengan kondisinya saat ini, jika dia ditemukan oleh ahli setingkat Biksu Jiurou, maka dia pasti akan dilenyapkan. Biksu Jiurou dengan marah berjalan menuju Feng Feiyun. Setiap langkahnya menyebabkan bumi bergetar. Dia melihat Nalan Sue Jian yang sekarat dan mengulurkan tangan untuk meraih Nalan Sue Jian dari dada Feng Feiyun. Dia dengan marah memelototi Feng Feiyun dan berkata, jika bukan karena kamu, maka tidak akan terjadi apa-apa padanya. Bocah kecil, lebih baik kamu menjauh darinya di masa depan, atau ayahmu akan membunuhmu. Setelah membawa Nalan Sue Jian pergi, Biksu Jiurou tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Feng Feiyun dan terbang pergi. Feng Feiyun tetap diam. Biksu Jiurou benar. Jika bukan karena dia, Sue Jian akan baik-baik saja. Mungkin dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika Biksu Jiurou membawanya pergi. Dengan kultivasi biarawan itu, dia pasti bisa melindungi hidupnya. Feng Feiyun tiba-tiba merasa lelah secara fisik dan mental. Dia tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan. Apakah ini efek samping dari meminjam kekuatan Yama? Feng Feiyun dengan cepat memasukkan spirit pil peringkat ketiga ke dalam mulutnya. Itu meleleh di mulutnya dan tubuhnya terasa sedikit lebih baik. Dia dengan cepat meletakkan tak berbentuk yang diikat ke tiang kayu. Tak berbentuk juga pingsan karena luka beratnya, jadi Feng Feiyun juga memberinya pil roh peringkat ketiga. Feng Feiyun tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya saat dia duduk di tanah dengan pikiran pusing. Tubuhnya tidak terasa jauh lebih baik bahkan setelah mencerna pil roh peringkat ketiga. Suara mendesing. Kecemerlangan seputih salju muncul di langit. Itu sangat suci dan sakral. Titik cahaya turun dan langsung memurnikan semua energi jahat dan jiwa yang membenci di tempat ini. Tanah yang hangus segera memancarkan vitalitas yang tak ada habisnya saat rumputan kecil tumbuh dengan dedaunan hijau. Setelah bermandikan vitalitas ini, Feng Feiyun merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya. Tubuhnya sudah tidak kesakitan lagi. Di dalam lingkaran cahaya suci, seorang wanita cantik berjalan keluar. Dia memiliki tubuh seperti batu giok yang anggun, rambut panjang yang mencapai pinggangnya, dan jubah perak melilit tubuhnya. Penampilannya bahkan lebih sempurna. Begitu dia mendarat di tanah, kekuatan hidup melonjak, dan hutan yang hijau dan subur benar-benar tumbuh dari tanah. Jiangs di suku melihat pemandangan ini. Apakah itu pria Jiang yang kokoh atau pria tua kurus? Mereka semua bersemangat. Mereka bersujud di tanah dan terus bersujud, Dewi ada di sini. Dewi ada di sini. Bab 675. Hanya Dewi Sihir Surgawi yang bisa membawa musim semi ke pohon layu dan bunga ke bumi dengan cara yang begitu suci dan indah. Feng Feiyun secara alami mengenali wanita ini. Dia adalah Dewi dari Istana Es. Dia sangat cantik dengan tubuh yang lembut. Lengannya yang seperti batu giok terlihat di luar jubahnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang memesona. Hanya dengan melihatnya, Feng Feiyun sepertinya mengingat kembali sepasang pahannya yang ketat dan ramping seperti batu giok lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi secepat ini, jadi dia merasa agak canggung. Dia tidak pernah merasa canggung setelah tidur dengan seorang wanita sebelumnya. Ini pasti pertama kalinya. Mengapa saya harus malu? Seharusnya dia yang merasa canggung. Feng Feiyun dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arahnya. Namun, Sang Dewi bertindak seolah-olah dia tidak melihat Feng Feiyun dan memperlakukannya seperti udara. Dia langsung berjalan melewatinya dan mendarat di depan rumah kayu. Dia bahkan tidak menatapku. Dia bahkan tidak menatapku. Feiyun tidak mau menerima ini. Tidak peduli apa, mereka memiliki hubungan fisik, jadi bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan. Sang Dewi dengan santai melambaikan tangannya dan menghapus formasi di gubuk kayu itu. Kemudian, dia membawa Luo Yue keluar dan berbicara beberapa patah kata kepada Jiang sebelum pergi. Semoga perjalananmu aman, Dewi. Semoga perjalananmu aman, Dewi. Jiang memujanya seperti dewa dan sangat saleh. Mungkinkah di matanya, dia bahkan tidak sebanding dengan para Jiang ini. Feng Feiyun mau tidak mau merasa kalah untuk pertama kalinya. Dia berteriak, Hei, setidaknya kamu harus meninggalkan nama, kan? Yang pertama berbalik adalah Luo Yue. Bulu matanya berkibar dengan sedikit kebingungan. Dia memandang Feng Feiyun dan kemudian pada Sang Dewi. Dia tahu bahwa orang yang diajak bicara Feng Feiyun adalah kakak perempuan ini. Sang Dewi tidak berbalik dan dengan ringan berkata, Orang yang mencarimu ada di sini. Beberapa hal adalah bencana, bukan berkah. Menyimpannya hanya akan menambah malapetaka. Suaranya seindah mata air. Dia tidak berlama-lama lagi. Seolah-olah dia berpikir bahwa utangnya dengan Feng Feiyun sudah lunas. Dia tidak perlu melihat Feng Feiyun lagi. Dia dengan cepat menghilang ke Cakrawala bersama Luo Yue. Itu datang dan pergi dengan cepat, meninggalkan aroma yang akrab di udara yang memabukkan. Feng Feiyun tidak mengejar karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sepertinya dia tahu bahwa saya mengambil kitab suci. Kata-kata terakhirnya sepertinya memberitahuku bahwa itu bukan berkah, tapi kutukan. Apakah dia mengkhawatirkanku? Mungkin dia hanya tidak ingin orang mati karena kitab suci. Tidak peduli apa tujuannya, Feng Feiyun tahu lebih baik daripada siapapun bahwa menyerahkan kitab suci sekarang akan menjadi jalan buntu. Meskipun dia tahu itu adalah kutukan, Feng Feiyun tidak punya pilihan selain menyimpannya padanya. Dengan kembalinya Dewi sebelumnya, hanya perlu beberapa kata baginya untuk menyatukan suku Jiang Kuno. Selain itu, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Luo Yuer. Feng Feiyun mempercayakan tanpa bentuk kepada seorang penatua di suku. Penatua melihat bahwa Feng Feiyun tampaknya berteman dengan Sang Dewi, jadi dia dengan antusias menerima tanpa bentuk. Setelah itu, mereka memindahkan suku tersebut dari tempat yang tidak menyenangkan ini untuk mencari suku baru. Feng Feiyun menyeret tubuhnya yang kelelahan menuju Endless Land. Sekte dan klan besar di Jin, klan Beiming, Gua Violetsea, Istana Roh Suci, dan sekte besar lainnya mungkin berada di Jiang Kuno. Jika Feng Feiyun jatuh ke tangan mereka, mereka akan membunuhnya bahkan jika dia tidak memiliki kitab suci. Satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup adalah di Endless Land. Jika orang-orang ini berani mengikutinya ke Istana Roh Suci, Feng Feiyun akan membuat mereka membayar mahal. Biksu Jiurou membawa Nalan Suejian kembali ke rumah Yusou. Di bawah perawatan seorang Buddha tertinggi yang mahir dalam seni penyembuhan, Nalan Suejian untuk sementara keluar dari bahaya. Namun, dia kehilangan umur 400 tahun dan menua dengan cepat. Hanya dalam tiga hari, rambutnya memutih dan kulitnya kehilangan kilau. Biksu Jiurou sedang memegang semangkuk obat roh, tetapi sebelum dia bisa masuk, dia dihentikan oleh orang-orang di dalamnya. Suejian menutupi dirinya dengan selimut dan menekan pintu sambil merintih, aku tidak ingin melihat siapapun, aku tidak ingin melihat siapapun. Mata Mong Jiurou menjadi sedikit basah, Suejian, jika kamu tidak minum, kamu akan menua lebih cepat. Aku tidak ingin kamu peduli padaku, pergi, pergi. Maaf, maaf, saya mengatakan hal yang salah, saya seharusnya tidak mengatakan kata itu di depan Anda. Biksu Jiurou dengan cepat menamparkan dirinya sendiri dua kali dan berkata, Suejian, kamu hanya akan kehilangan 400 tahun kultivasi. Selama kamu mau berlatih denganku, dengan bakatmu, umurmu akan bertambah banyak dan kamu akan menjadi muda dan cantik. Benar-benar, nalan Suejian bertanya. Biksu Jiurou menepuk dadanya dan berjanji, seorang biksu tidak berbohong. Ketika kamu menjadi lebih muda dan lebih cantik, bocah Feng Feiyun itu akan dipukul sampai mati. Dia tidak menginginkan apapun selain mengikutimu dan hanya menatapmu. Dia bahkan tidak akan melihat wanita lain. Benar-benar, nalan Suejian sedikit membuka pintu. Biksu Jiurou menghela nafas lega. Selama gadis ini tidak mencari kematian, maka masih ada harapan. Dia mengutuk bajingan Feng Feiyun itu lagi. Jika bukan karena dia, bagaimana bisa Suejian menjadi seperti ini? Benar-benar, minumlah semangkuk obat roh ini terlebih dahulu. Biksu Jiurou tahu bahwa nalan Suejian tidak ingin melihat siapapun saat ini, jadi dia meletakkan mangkuk itu di tanah dan diam-diam mundur. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat nalan Suejian menyelundupkan mangkuk itu. Sungguh hubungan yang naas. Dia menyesal mengirim nalan Suejian ke Feng saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami bencana seperti itu dan tidak akan begitu terobsesi dengan Feng Feiyun. Markas Kuil Senluo. Istana diselimuti lapisan aura pembunuh. Semua penjahat yang datang ke istana setenang jangkrik di musim dingin. Semuanya berdiri tegak dan tidak berani bergerak, takut gerakan sekecil apapun akan membawa malapetaka bagi mereka. Bahkan tetua pelindung dan tetua tertinggi memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Beberapa hari yang lalu, Kuil Senluo kehilangan enam raksasa dan empat raksasa super. Ini menyebabkan keributan di kuil. Setelah menerima perintah raja, semua orang bergegas ke istana secepat mungkin, takut raja akan melampiaskan amarahnya kepada mereka jika mereka terlambat satu langkah. Kaisar jahat sedang duduk di posisi tertinggi, dan dia tampak sangat tenang dan tenteram. Dia seperti orang tua yang baik hati, dan dia melihat sekeliling sebelum dia berkata dengan datar, ada apa dengan kalian semua? Ini hanya permainan, hanya beberapa kematian. Tidak bisakah Kuil Senluo menanggung kerugian? Para bidat menghela nafas lega. Namun, raja melanjutkan, siapa yang bisa memberitahu saya bagaimana Feng Feiyun, mandat surga tingkat enam awal, dapat membunuh sesepuh tertinggi tingkat delapan. Semua penguasa korap buru-buru menundukkan kepala, hati mereka berat. Saat ini, tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Raja berkata, Bikiyu, kamu dulu adalah guru kebijaksanaan terbaik dari aulah ketiga, kan? Selain itu, Feng Feiyun sedang mencari cucu perempuan Anda, di Sian-Sian, untuk mengambil gelang darahnya. Sepertinya mereka berhubungan. Mengapa Anda tidak memberitahu saya mengapa? Seorang lelaki tua mendongak, tidak berani menatap lurus ke arah raja. Meskipun ekspresinya tenang, hatinya bergetar, Namong Hongyan memasang gelang di Sian-Sian, dia tidak ada hubungannya dengan Feng Feiyun. Apakah kamu menjawab pertanyaanku? Suara raja menjadi dingin. Pria tua bernama Bikiyu berlutut dan tergagap, Feng Feiyun. Tidak dapat diramalkan. Ini, ini. Pengawal kegelapan, seret dia keluar dan bunuh dia. Kirim cucunya ke istana budak. Suara raja tenang. Seorang pria berbaju zirah hitam berjalan menuju Bikiyu, yang sedang berlutut di tanah. Bikiyu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru bersujud di tanah sampai kepalanya hampir pecah. Dia berkata, Bikiyu tidak berguna. Bahkan jika aku mati sepuluh ribu kali, aku tidak akan bisa menebus kesalahanku. Maafkan, Sian-Sian. Jangan kirim dia ke istana budak penuh nafsu. Tolong maafkan aku, Kaisar jahat. Tak seorang pun di istana berani berbicara untuk Bikiyu. Banyak penguasa sesat bahkan menyeringai. Bisian-Sian dulunya adalah gadis tercantuk di aula keempat. Jika dia dikirim ke istana budak, mereka harus merasakannya terlebih dahulu sebelum dia habis. Suanwei menyeret kaki Bikiyu dan berjalan keluar dari istana Kaisar jahat. Evil Overlord di kedua sisi secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Mereka sangat kedinginan, seolah-olah Suanwei sedang menyeret seekor anjing. Tiba-tiba, sebuah suara muda datang dari luar istana Kaisar jahat, berhenti. Semua orang terkejut. Seseorang benar-benar berani memohon untuk Bikiyu saat ini. Apakah dia mencari kematian? Seorang pria muda berjubah masuk. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya putih, dan tangannya ramping dan indah. Mereka bahkan lebih indah dari banyak tangan wanita. Sosoknya tampan, dan dia memancarkan aura samar. Dia mengenakan topeng hantu perak. Meskipun tidak mungkin untuk melihat wajahnya, hanya dengan melihat matanya saja sudah cukup untuk membuat banyak ahli korab tanpa sadar menundukkan kepala. Tuan muda, kamu kembali. Penjaga gelap itu berkata dan membungku kepada pemuda di depannya, untuk sementara menurunkan bisuan. Pria bertopeng berjalan ke tengah istana dan membungku kepada Raja, Tuan, Penatua Bikiyu tidak tahu apa-apa tentang Feng Feiyun. Dia sangat cerdas dan bakat langka di Kuil Senluo. Dia tidak bisa dibunuh. Saya ingin meminta belas kasihan atas namanya. Juga, saya rasa saya tahu apa yang terjadi dengan Feng Feiyun. Bab 676 Begitu pria bertopeng hantu perak itu tiba, suasana di istana Kaisar Jahat berubah. Kamu terluka. Raja memperhatikan pria bertopeng itu lebih dekat. Ini hanya luka kecil. Tidak ada yang serius, kata pria yang mengenakan topeng hantu perak dengan sikap tidak merendahkan atau sombong. Kaisar Jahat merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia melambaikan tangannya, dan kemudian pria lapis baja yang memegang Bukit Giyok di tangannya segera bergerak mundur. Karena Tuan Muda memohon atas namamu, maka aku akan meninggalkan kepalamu di lehermu untuk saat ini. Bikiyu akhirnya menghela nafas lega. Nyawanya terselamatkan. Untungnya, Tuan Muda tiba tepat waktu. Kalau tidak, bukan hanya dia, tapi seluruh Biklan akan memiliki akhir yang tragis. Bikiyu sangat berterima kasih kepada Tuan Muda, Bikiyu berterima kasih kepada Raja Jahat karena tidak membunuhku. Hidup Bikiyu menjadi milik Raja Jahat dan Tuan Muda mulai sekarang. Karena itu, dia dengan cepat kembali ke posisi semula. Banyak penguasa sesat merasakan sedikit kekecewaan, tetapi tidak ada yang berani menunjukkannya. Raja tidak mudah dipusingkan, tetapi Tuan Muda tidak. Siapa yang berani menentangnya sekarang karena Tuan Muda itu memohon untuk Bikiyu? Mungkin kekuatan Feng Feiyun ada hubungannya dengan Yama dalam legenda. Ria bertopeng itu berkata. Tuan sesat bergidik setelah mendengar nama ini. Mereka tidak bisa tidak mengingat legenda tertentu. Yama, siapa itu? Raja sedikit mengernyit. Ria bertopeng melanjutkan, Yama hanyalah mayat, digali dari makam munculnya surga oleh nenek moyang Gua Violet Seah. Tidak mungkin untuk mengetahui kapan itu digali, tetapi peristiwa yang mengejutkan dunia terjadi 1.500 tahun yang lalu. Hanya orang-orang mengetahui keberadaan Yama pada waktu itu. Guru telah memasuki Gunung Kuali Perunggu pada waktu itu, jadi tentu saja dia tidak mengetahui tentang legenda tersebut. Minat Kaisar File Terusik. Pada tingkat kultifasinya, hanya ada sedikit hal yang menarik baginya. Dia berkata, itu hanya mayat, tapi sudah sangat menakutkan. Menarik. Satu tetes darah korosif Yama sudah cukup untuk membunuh raksasa. Yama masih merupakan keberadaan yang menakutkan meskipun dia sudah mati. Raja sesat itu sedikit terkejut. Dia melihat wajah pucat para penguasa sesat di bawah. Mereka jelas tahu tentang legenda Yama. Satu tetes darah sudah cukup untuk membunuh raksasa. Dia bertanya, apa hubungan antara Yama dan Feiyun? Ria bertopeng melanjutkan, beberapa tahun yang lalu, seorang jenius sejarah agung muncul di pagoda Wansiang. Selama kesengsaraan bumi, dia menarik tiga belas gelombang lava dan dinobatkan sebagai jenius nomor satu dalam sejarah dinasti Jin. Namun, setelah dia kesengsaraan, dia disergap oleh gua Violet Sea dan diracuni oleh setetes darah pembusukan Yama. Dengan kultivasinya di mandat surga tingkat pertama, dia pasti sudah mati. Namun, setelah beberapa tahun, orang menemukan bahwa dia masih hidup dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jenius sejarah ini adalah Feng Feiyun. Tanya Raja. Ria bertopeng itu menganggu, satu tetes darah Yama dapat membunuh raksasa, tetapi itu tidak dapat membunuh Feng Feiyun, yang berada di mandat surga tingkat pertama pada waktu itu. Ini sangat aneh. Saya menduga bahwa dia memperoleh warisan Yama atau menyatu dengan bagian dari mayat Yama, memungkinkan dia untuk meminjam sebagian dari kekuatan Yama di saat krisis. Yamah, kaisar jahat bergumam pelan sebelum menutup matanya yang tua untuk mulai meramal. Namun, setelah sekian lama, dia hanya bisa menyimpulkan potongan-potongan informasi. Dia tidak dapat menyimpulkan asal-usul Yama sama sekali. Ini membuatnya merasakan pentingnya mayat Yama. Itu tidak kalah berharga dari kitab suci ulat emas. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu sedikit menggerakkan bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Raja secara alami memperhatikan tindakan lelaki tua itu dan bertanya, Tuan Aula pertama, sepertinya Anda ingin mengatakan sesuatu. Kuil Senluo telah mengatur ulang sepuluh Aula asli dengan kecepatan kilat, tetapi mereka masih mempertahankan gelarnya. Namun, kesepuluh master Aula harus mendengarkan raja sesat sekarang. Dapat dikatakan bahwa di luar Tuan Muda dan empat pejalan kaki, sepuluh Tuan Aula ini adalah orang-orang dengan otoritas paling tinggi dan status tertinggi di Kuil Senluo. Masing-masing dari mereka memiliki kecakapan pertempuran yang menghancurkan bumi dan dapat bertahan. Dalam hal kecakapan bertarung, beberapa dari mereka tidak lebih lemah dari empat pejalan kaki. Master Aula pertama buru-buru keluar. Matanya terfokus, dan ada irama langkah kakinya. Bahkan di depan Kaisar jahat, dia tetap tenang dan acuh-ta'acuh. Dia berkata, Tuan Kaisar jahat, seribu lima ratus tahun yang lalu, Aula pertama berpartisipasi dalam pertempuran untuk mayat Raja Yama dan memperoleh tiga tulang rusuk. Tulang rusuk Yama. Para bidat saling melirik setelah mendengar ini. Yama adalah eksistensi jahat legendaris. Siapa yang mengira bahwa Kuil Senluo akan memiliki tiga tulang rusuknya? Tidak butuh waktu lama untuk mengeluarkan tiga tulang rusuk dari segel dan dibawa ke istana Kaisar jahat. Aura dingin dan menyeramkan memenuhi seluruh istana. Bahkan penguasa jalan jahat, yang mengembangkan teknik jalan jahat, merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Rasa dingin terus menjalari tubuh mereka. Tiga tulang rusuk Raja Yama di segel dalam tiga peti mati perunggu. Ketika salah satu peti mati dibuka, aura jahat tertinggi melonjak keluar, berubah menjadi awan hitam yang memadat menjadi sosok hitam yang langsung menyapu dua penguasa korab di dekatnya. Keduanya adalah raksasa setengah langkah tetapi mereka tidak bisa menolak sama sekali. Tubuh mereka layu pada tingkat yang terlihat. Huff. Kaisar yang rusak dengan dingin mendengus, dan sejumlah besar Ivelki keluar dari tubuhnya, menyebarkan Ivelki dari tulang rusuk Yama. Kedua tuan yang rusak jatuh ke tanah. Sebagian besar daging mereka telah tersedot, dan tubuh mereka keriput. Mereka tampak seperti hanya memiliki lapisan kulit di tubuh mereka. Kekuatan hidup di tubuh mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang tua yang sekarat. Para bidat lainnya memandangi kedua pria yang layu itu dan mundur, tidak berani mendekati peti mati. Kaisar jahat duduk di atas peti mati dan mengulurkan tangannya ke peti mati. Dia meraih tulang hitam tebal yang mengeluarkan asap hitam tebal. Itu seperti lubang hitam yang menelan semua cahaya. Raja memegang tulang rusuk Yama di tangannya dan menutup matanya lagi untuk menghitung. Kali ini, dia langsung mendapatkannya. Mata lamanya memancarkan cahaya terang, jadi Yama adalah akhir dari era budis, keberadaan yang menakutkan. Jika saya dapat menggunakan energi jahatnya untuk mengembangkan seni sesat saya, saya akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di Jin. Raja memasukkan kembali tulang rusuk itu ke dalam peti mati. Matanya berganti-ganti antara terang dan gelap, lewati pesanan saya, kumpulkan mayat Yama dengan segala cara. Feng Feiyun harus memiliki sepotong mayat Yama, kami akan mengambilnya dulu. Tubuh Feng Feiyun sangat lemah dengan wajah pucat. Dia bahkan tidak bisa menyalurkan energi roh di dantiannya. Mandat surga tingkat pertama manapun dapat mengambil nyawanya. Feng Feiyun ingin tidur di tanah tetapi dia tahu dia tidak bisa. Siapa yang tahu berapa banyak pengejar yang datang ke pinggiran dengan Endless Land? Jika dia berhenti, mereka pasti akan menyusul. Meskipun mereka tidak dapat menghitung lokasi pasti Feng Feiyun, mereka dapat menggunakan beberapa petunjuk untuk mengetahui rute pelarian Feng Feiyun. Jika salah satu dari mereka menangkapnya, itu akan menjadi kematiannya. Selain itu, ini adalah pinggiran dari seratus ribu gunung dan sungai. Binatang buas aneh dan burung ganas ada di mana-mana. Jika dia jatuh ke tanah, dia mungkin akan ditelan ular sanca, buaya, serigala hitam serakah, dan sebagainya dalam waktu kurang dari satu jam. Itu akan menjadi kematian yang bahkan lebih tidak adil. Meskipun Feng Feiyun tidak dalam kondisi yang baik saat ini, dia masih memiliki aura miriat bis-bisik. Itu bisa menghalangi binatang buas biasa sehingga mereka tidak berani mendekat. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika dia jatuh. Tiga binatang memperhatikan Feng Feiyun. Salah satunya adalah Crimson Tiger Raksasa dengan tinggi lebih dari 4 meter dan panjang 8 meter dengan nyala api redup di kepalanya. Itu mengikuti Feng Feiyun pada jarak sedang. Yang kedua adalah burung nasar hitam dengan lebar sayap 10 meter. Itu terbang di atas kepala Feng Feiyun. Jika Feng Feiyun jatuh, itu akan menyelam dan memakannya. Yang ketiga adalah ular sanca yang panjangnya lebih dari 7 meter. Tubuhnya bahkan lebih tebal dari mulut melingkar. Saat merangkak di tanah, ia meninggalkan jejak korosi. Saat meludahkan lidahnya, sebuah pohon besar langsung layu dan berubah menjadi hitam pekat. Hari ini benar-benar hari di mana aku jatuh. Bahkan tiga binatang aneh ingin memakan dagingku. Feng Feiyun memegang esensi senjata surgawi di tangannya. Dia mengawasi binatang-binatang aneh itu sambil memotong jalan melalui semak belukar. Namun, langit belum gelap. Feng Feiyun tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Kelopak matanya menjadi lebih berat dan lebih berat. Dia bahkan tidak bisa memegang esensi senjata dengan benar. Dia harus berhenti dan duduk di rerumputan yang basah. Dia menelan pil lain dan mulai bermeditasi. Ketiga binatang itu berjarak 10 meter dari Feng Feiyun. Mereka kadang-kadang mencoba untuk melompat ke arah Feng Feiyun tetapi mereka dengan cepat mundur setelah melihat Feng Feiyun membuka matanya. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan besar, kamu pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Energi jahat yang terkandung dalam jiwa jahatku terlalu berat. Bahkan jika kamu memiliki darah iblis di tubuhmu dan telah mengolah dua tulang phoenix, Anda masih tidak dapat menahan energi jahat murni ini. Meridian dan pembuluh darah Anda rusak parah. Bahkan jika Anda minum pil setiap hari, masih butuh waktu tiga bulan untuk pulih. Dan ini hanya karena fisikmu yang istimewa. Orang lain, bahkan raksasa tertinggi di tingkat ke sembilan, akan mati sekarang jika mereka berani menggunakan kekuatanku. Suara Yama bergema. Feiyun tidak menemukan efek yang bagus setelah minum pil. Tubuhnya kelelahan dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tiga bulan. Saya tidak sabar menunggu selama tiga bulan. Paling lama tiga hari. Orang-orang dari sekte abadi pasti akan menemukan jejak yang saya tinggalkan ketika saya memasuki Endless Land. Begitu mereka melacaku sampai ke sini, aku pasti akan mati. Feng Feiyun berusaha menutupi jejaknya di sepanjang jalan. Namun, dia tidak bisa membodohi para ahli yang sebenarnya. Kecuali Feng Feiyun memulihkan kekuatannya, dia tidak akan bisa menghapus semua jejak. Bab 677 Kalau begitu hanya ada satu cara. Yama jelas tidak ingin melihat Feng Feiyun terbunuh. Lagi pula, bakat Feng Feiyun cukup tinggi dan dia memiliki pemeliharaan dari Virtuous Demon Paragon di tubuhnya. Jika dia tinggal di tubuh Feng Feiyun, dia mungkin bisa mendapatkan kekayaan besar di masa depan. Apa itu? Feng Feiyun bertanya. Kembangkan kitab suci ulat sutra emas. Saya pernah membacanya sebelumnya. Ini mendalam dan mendalam. Itu adalah kitab suci bahkan di dinasti tengah ke-6. Selama Anda dapat menguasai tingkat pertama sutra ulat sutra emas dan mengubah kiroh kerajaan Falet di dantian Anda menjadi kibuda ulat sutra emas, tubuh Anda secara otomatis akan pulih dan efek samping dari energi jahat Yama akan dibersihkan, kata Yama dengan tenang. Pengetahuan kultifasi Feng Feiyun bahkan lebih besar dari pengetahuan Yama. Hanya saja dia tidak memikirkan kitab suci sebelumnya. Sekarang Yama mengingatkannya, dia segera mengeluarkan Buddha emas 7 inci. Itu benar. Buddhisme menekankan pada memelihara tubuh seseorang dan menggunakan energi untuk mengusir kejahatan. Kitab suci itu adalah kitab suci agama Buddha. Begitu tubuh dipenuhi dengan energi budis, secara otomatis akan mengusir kejahatan. Tapi mengapa Yama ingin saya mengolah kitab suci ini? Bukankah dia takut kalau aku akan mengeluarkannya setelah mencapai level tertentu? Feng Feiyun mengerutkan kening, apa dinasti tengah ke-6 yang Anda sebutkan? Kultifasi Anda terlalu rendah sekarang sehingga Anda tidak akan bisa pergi bahkan jika Anda tahu. Anda hanya perlu tahu bahwa dinasti tengah ke-6 memerintah lebih dari 3.000 dinasti. Dinasti Jin hanyalah salah satunya, tak terhitung mil jauhnya dari dinasti Jin. Jika Anda bukan makhluk tercerahkan, Anda hanya akan menjadi semut di sana. Orang lain dapat dengan mudah menginjak-injak Anda sampai mati. Kamu dari dinasti tengah ke-6? Feng Feiyun bertanya. Kek, Yama mencibir dan kembali ke tulang belakang. Dia tidak menanggapi tidak peduli bagaimana Feng Feiyun memanggilnya. Feiyun mencibir dalam benaknya. Apakah Yama mengira dia bodoh? Dia telah melihat semua jenis ahli sebelumnya. Itu hanya dinasti tengah. Begitu jiwa dewi tertinggi lahir, dia pasti akan meninggalkan Jin. Tentu saja Yama benar. Kultifasinya saat ini masih terlalu rendah dibandingkan dengan para ahli sejati. Dia hampir tidak bisa dianggap ahli dalam jin. Dia masih jauh dari mampu memerintah dinasti. Raur. Harimau setinggi 4 meter itu meraung seperti guntur, menyebabkan gendang telinga Feng Feiyun sakit. Dia menoleh dan melihat bahwa mata harimau itu sebesar kepalan tangan manusia. Ia melihat bahwa Feng Feiyun tidak bergerak dan berpikir bahwa Feng Feiyun sudah mati. Itu membuka mulutnya dan meraung sebelum mengambil dua langkah ke depan. Feng Feiyun tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun tapi auranya tidak lemah. Dia memelototi harimau itu dengan kilatan maut di matanya, memaksa harimau itu mundur beberapa langkah. Langit semakin gelap. Kadang-kadang, raungan binatang aneh datang dari pegunungan terdekat, menyebabkan mereka gemetar. Feng Feiyun diam-diam mengeluh. Binatang buas aneh akan keluar dari Endeles Lane di malam hari. Itu akan lebih berbahaya saat itu. Feng Feiyun tidak peduli tentang para pembudidaya yang bisa mengejar setiap saat. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melewati malam atau tidak. Feng Feiyun tidak masuk lebih dalam ke Endeles Lane dan berhenti tepat di tempatnya. Dia bahkan tidak repot-repot mencari gua. Dia menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk mengubur sembilan batu roh di tanah dan mengukir formasi pertahanan sederhana di tanah. Itu tidak kuat tetapi bisa bertahan melawan binatang yang lebih lemah. Pada saat dia selesai, pakaian Feng Feiyun basah oleh keringat. Jari-jarinya gemetar saat dia naik kembali dengan susah payah. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Kepalanya terasa pusing dan dia hampir jatuh ke tanah. Feng Feiyun menggigit ujung lidahnya untuk menjaga dirinya tetap terjaga. Dia menempatkan budak emas di depannya dan duduk bersilah. Dia menatap tanpa berkedip pada diagram ulat sutera di belakang budak emas. Di bawah iluminasi budak emas, Feng Feiyun tidak merasa begitu lelah lagi. Dia mulai fokus pada diagram ulat sutera pertama. Diagram ulat sutera pertama hanyalah telur ulat sutera emas. Telur ulat sutera ini sangat kecil, tetapi setiap kali Anda melihatnya, bentuknya berbeda. Ada total 1800 bentuk dan 1800 variasi. Pemahaman Feng Feiyun luar biasa. Meskipun ini adalah kitab suci budis, itu hanya diagram pertama. Dia dengan cepat menemukan titik terobosan. Setelah satu malam, dia telah memahami lebih dari 700 bentuk diagram telur ulat sutera. Feng Feiyun menyatukan kedua telapak tangannya dan meletakkannya di depan dadanya. Cahaya kemasan mengalir keluar dari telapak tangannya dan berkomunikasi dengan energi spiritual didantiannya. Perlahan-lahan menyembuhkan efek samping yang serius dari tubuhnya. Ketika Feng Feiyun membuka matanya, sudah keesokan paginya. Dia bisa mendengar kicauan burung yang jelas dan merdu. Di kejauhan, kabut telah menyebar dan uap air naik. Hanya dalam satu malam, Feng Feiyun merasa enam inderanya telah diperluas. Dia merasa seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, memandang rendah semua makhluk hidup. Tentu saja, perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Segera, Feng Feiyun kembali ke dunia nyata. Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan merasa tubuhnya sedikit lebih baik. Meski dia masih belum bisa menggunakan banyak kekuatan, ada cahaya kemasan samar yang mengalir melalui meridiannya, terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang rusak. Selain itu, tubuhnya tidak lagi sakit dan tidak lelah seperti sebelumnya. Semangatnya juga jauh lebih baik. Kitab Ulat Emas benar-benar menakjubkan. Hanya satu malam kultivasi memiliki efek yang luar biasa. Setelah dikultivasikan ke tingkat tertentu, seseorang dapat kebal terhadap semua penyakit, racun, dan tubuh tidak dapat dihancurkan. Tidak heran jika banyak orang ingin melakukannya berjuang untuk itu. Saya rasa menggunakan energi Buddha Ulat Sutra Emas untuk membuat pil obat lebih efektif daripada pil roh yang tak terhitung jumlahnya. Feiyun memakan beberapa pil roh peringkat ketiga kemarin tapi itu tidak memperbaiki kondisinya sama sekali. Namun, setelah satu malam berkultivasi, ia hanya memiliki seutas energi budis di tubuhnya. Itu saja sudah cukup untuk menyembuhkannya sedikit. Dalam hal penyembuhan, energi Buddha Ulat Emas pasti lebih efektif daripada pil roh kelas tiga. Dia hanya mengolah diagram Ulat Sutra pertama, yang merupakan energi budis Ulat Emas paling dasar. Jika dia terus mengembangkan kitab suci Ulat Sutra Emas, dia mungkin benar-benar dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam tiga hari. Feng Feiyun melihat sekeliling dan melihat banyak jejak kaki binatang aneh di tanah. Sepertinya tempat ini tidak damai tadi malam. Tidak kurang dari sepuluh binatang aneh telah datang, tetapi mereka tidak kuat dan terhalang oleh formasi pelindung. Feng Feiyun telah memulihkan sebagian kultifasinya, jadi dia tidak takut dengan binatang aneh ini. Dia menggali sembilan batu roh yang terkubur di dalam tanah. Dia telah menggunakan sekitar sepertiga dari batu-batu itu, jadi batu-batu itu jauh lebih kecil. Ini hanya bisa berarti bahwa binatang aneh itu telah menyerang dengan sangat ganas tadi malam. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan begitu banyak batu roh. Selain tiga binatang aneh yang mengikuti Feng Feiyun kemarin, ada lebih dari sepuluh binatang aneh di sekitarnya. Ada juga beberapa burung besar terbang di langit. Mereka jelas telah tiba tadi malam. Daging Feng Feiyun sangat menggoda mereka. Kemarin, Feng Feiyun masih waspada terhadap binatang aneh ini, tapi hari ini benar-benar berbeda. Dia langsung mengeluarkan esensi senjata surgawinya dan mengubahnya menjadi pedang terbang yang mempesona yang memotong harimau merah setinggi 4 meter menjadi 2. Energi pedang sangat ganas, menakuti binatang aneh lainnya dan menyebabkan mereka mundur. Jika kamu tidaknya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Feng Feiyun menyingkirkan esensi senjata surgawinya dan melambaikannya di udara. Seekor burung nasar besar yang terbang setinggi 100 meter di langit jatuh dan terbelah 2. Binatang buas aneh ini telah berkultivasi selama ratusan tahun dan memiliki sedikit kecerdasan. Melihat bahwa Feng Feiyun bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, mereka dengan cepat lari dan menghilang ke dalam hutan. Feng Feiyun tidak tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat membersihkan jejak di tanah dan berlari ke kedalaman Endless Land. Mereka hanya beberapa ratus mil jauhnya dari seratus ribu tanah dan sungai. Para pembudidaya yang ingin merebut kitab suci ulat emas dapat mengejar mereka kapan saja. Hanya dengan berlari lebih dalam ke seratus ribu tanah dan sungai barulah mereka memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik. Sebelum malam tiba, tiga sosok keluar dari hutan dan berhenti di tempat Feng Feiyun berlatih ulat emas tadi malam. Salah satunya adalah seorang wanita berusia 20-an. Sebuah kristal biru terbang keluar dari mata kirinya. Tampaknya menjadi harta karun. Itu bersinar di tanah sebentar sebelum mengembalikannya ke matanya. Kulitnya sangat putih dengan semburat merah di bibirnya. Matanya yang berair memiliki sedikit rasa dingin saat dia berkata, ada aura Feiyun di tanah, dia ada di sini tadi malam. Satu hari penuh dan Feng Feiyun hanya menempuh jarak 300 mil. Ini berarti dia terluka parah selama pertarungan dengan Kuil Senluo. Dia tidak mungkin pergi jauh, teruslah mengejar. Lulin berusia sekitar 40 tahun, tetapi usia sebenarnya sudah lebih dari 200 tahun. Dia melirik wanita cantik yang berbicara sebelumnya dan berhenti sejenak di pinggangnya yang ramping. Ada kilasan kejutan di kedalaman matanya. Paman ketiga, Feiyun tidak mudah dihadapi. Enam raksasa dan super raksasa dari Kuil Senluo mati untuknya. Meskipun dia terluka, kita harus berhati-hati atau dia mungkin menyergap kita. Lu yingin memiliki alis tipis dan sosok mungil. Dia berbicara dengan kilatan dingin di matanya. Paman ketiga, Feiyun tidak mudah dihadapi. Enam raksasa dan satu raksasa super dari Senluo mati untuknya. Bab 678. Lu yingin mengenakan jubah hijau dan tampak seperti bunga mawar yang indah. Matanya selalu memancarkan cahaya biru samar, seperti bulan biru di kolam. Wanita yang mempesona seperti itu pastilah kekasih impian pria yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kultivasinya terlalu tinggi, dan latar belakangnya juga sangat bagus. Sulit bagi pria biasa untuk memasuki matanya. Lu lin adalah paman ketiga Lu yingin. Dia ditemani oleh seorang pria parubaya yang lebih tua. Pria ini memiliki temperamen yang luar biasa dan tanda kilat di dahinya. Dia adalah saudara kedua Lu lin, Lu jin xin. Dia juga paman kedua Lu yingin dan memiliki kultivasi tertinggi di antara ketiganya. Ingin benar, Feng Feiyun licik dan pandai bersembunyi. Jika bukan karena tatapan birunya, kita tidak akan bisa menemukan Feng Feiyun begitu cepat. Lu jin xin jauh lebih tenang daripada Lu lin. Dia memiliki burung roh biru dengan dua pasang sayap di sampingnya. Matanya memiliki cahaya merah dan kemasan sementara cakarnya ada di tanah. Itu setinggi seseorang. Fakta bahwa Lu jin xin mampu menaklukkan binatang roh menunjukkan betapa kuatnya kultivasinya. Lu lin menganggup dan berkata dengan hormat, kakak kedua benar, tapi Feng Feiyun ini sangat menjijikan. Kita harus membalas kematian Li Wei. Begitu kita mendapatkan kitab sucinya, kita akan menggiling bajingan Feng Feiyun itu menjadi abu. Ekspresi Lu yingin menjadi lebih dingin saat menyebut Li Wei. Kebenciannya pada Feng Feiyun mencapai puncaknya. Li Wei adalah adik perempuannya yang berkultivasi di aula ke-10. Namun, dia dinodai oleh Feng Feiyun dan tidak pernah tersenyum lagi setelah kembali ke Gunung Potala. Dia bahkan mengajukan diri untuk berlatih di Gua Jiwa dan tidak keluar selama tiga tahun. Setelah berita kitab suci mencapai Gunung Potala, hanya Lu lin dan Lu jin xin yang dikirim. Namun, untuk membalaskan dendam adiknya, Lu yingin juga ingin ikut. Dia memiliki mata roh biru dan dapat melacak sejauh 10.000 mil. Plus, Lu lin mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Meskipun Lu jin xin tidak ingin dia mengambil risiko, dia tetap setuju setelah memikirkan kemampuan khususnya. Sudah larut, endless lane akan menjadi sangat berbahaya setelah malam tiba. Kita akan tinggal di sini semalaman dan mengejar Feng Feiyun besok. Dengan kecepatan kita, hanya masalah waktu sebelum kita mengejar Feng Feiyun yang terluka. Setelah Lu jin xin selesai berbicara, dia melepaskan cian spirit bird untuk menyelidiki daerah sekitarnya sementara dia membuat susunan di tanah. Begitu berada di dalam endless lane, tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, mereka harus bersembunyi setelah malam tiba. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggu mereka. Lu yingin duduk di atas batu yang bersih dan rata dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Lapisan kabut mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti makhluk abadi di awan. Dibandingkan dengan adik perempuannya, Lu Li Wei, dia bahkan lebih dewasa dan menawan. Tiba-tiba, Lu yingin membuka matanya dan merasakan seseorang memperhatikannya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat paman ketiganya, Lu Lin. Lu Lin mengintai medan sekitarnya sehingga dia bisa mundur kapan saja jika dia dikelilingi oleh binatang buas. Apakah itu hanya ilusi? Dia secara alami tidak akan percaya bahwa paman ketiganya sedang memata-matai dia. Dia tidak peduli tentang hal lain karena tidak ada yang berani menyakitinya dengan mereka di sekitar. Hari ini, Feng Feiyun melakukan perjalanan lebih dari 6.000 mil, jauh lebih cepat dari 300 mil yang dia tempuh kemarin. Feng Feiyun berhenti saat malam tiba dengan noda darah di sekujur tubuhnya. Meskipun dia dengan sengaja menghindari wilayah binatang buas yang kuat di sepanjang jalan, dia masih diserang oleh lebih dari 10 dari mereka. Dua kali, Feng Feiyun hampir mati untuk mereka. Kultifasinya belum sepenuhnya pulih. Belum lagi binatang buas, bahkan beberapa binatang buas yang kuat bisa membunuhnya. Feng Feiyun menemukan sebuah lembah kecil untuk bermalam. Itu sangat luas dengan dua pintu keluar. Bahkan jika salah satu dari mereka dihadang oleh binatang buas, masih ada jalan keluar lainnya. Feng Feiyun menyiapkan empat formasi di dua pintu masuk lembah. Salah satunya adalah formasi penyembunyian, dan tiga adalah formasi pertahanan. Setelah mundur ke lembah, Feng Feiyun membentuk enam formasi pertahanan lagi di sekelilingnya. Dia sekarang lebih dari enam ribu mil ke tanah tak berujung. Meski masih dianggap pinggiran, itu lebih dari sepuluh kali lebih berbahaya daripada tempat yang dia tanam tadi malam. Feng Feiyun harus berhati-hati. Lagi pula, Endeless Land bukanlah lelucon. Bahkan jika Feng Feiyun berada di puncaknya, dia masih bisa mati di sini. Selain itu, dia bahkan belum memulihkan sepuluh persen dari kekuatannya. Setelah membuat pengaturan yang tepat, Feng Feiyun kembali mempelajari kitab ulat sutra emas. Feng Feiyun berencana untuk sepenuhnya memahami 1800 transformasi diagram pertama kitab ulat emas, telur ulat sutra, malam ini. Besok malam, dia akan dapat mengubah energi spiritual kerajaan valet di tubuhnya menjadi energi buddha ulat emas. Hanya ketika energi spiritual kerajaan valet di tubuhnya benar-benar berubah menjadi energi buddha ulat emas, dia dapat benar-benar pulih ke puncaknya. Feng Feiyun tidak membuka matanya sampai matahari tinggi di langit keesokan harinya. Matanya mengalir dengan cahaya keemasan redup. Kulitnya juga mengalir dengan cahaya keemasan. Jika tubuh Feng Feiyun dikatakan memiliki aura jahat dan jahat yang kuat di masa lalu, maka aura jahat dan jahat Feng Feiyun telah ditahan. Dia sekarang memiliki biksu senior yang lebih suci dan bermartabat. Jika dia bisa sepenuhnya mengubah energi spiritual kerajaan valet di tubuhnya menjadi energi buddha ulat sutra emas, maka temperamennya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dia akan menjadi lebih halus dan halus daripada para biksu tua yang mengembangkan Zen Buddha. Dia akan mampu menahan aura jahat dan jahat di tubuhnya. Jika Feng Feiyun diberikan hari lain, dia secara alami akan dapat mengembalikan kultifasinya ke puncaknya. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini bahkan setengah hari. Jika dia tinggal di sini, meski hanya setengah hari, pasti akan ada musuh kuat yang mengejarnya. Ledakan Feng Feiyun melepaskan pukulan yang menyebabkan bebatuan di lembah jatuh, menutupi jejak yang ditinggalkannya tadi malam. Dia melihat tinjunya dan berkata, saya telah memulihkan 30% dari kultifasi saya. Saya bahkan dapat mengeluarkan raksasa setengah langkah sekarang. Jika saya memakai jubah penyembunyian, mungkin saya bahkan dapat menyerang raksasa secara diam-diam. Feng Feiyun meninggalkan lembah dan menghapus semua jejak di pintu masuk. Dengan kultifasinya saat ini, dia tidak perlu khawatir diikuti. Namun, Feiyun merasa aneh bahwa tidak ada binatang buas di pintu masuk lembah. Ini terlalu aneh di tanah tak berujung di mana binatang buas berkeliaran di mana-mana. Gemuruh Raur Suara gempa bumi dan goncangan gunung bisa terdengar dari jauh, serta raungan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari jauh, orang bisa melihat cahaya api menyala di langit. Itu sangat mengejutkan, karena separuh langit terbakar, dan lebih dari 10 gunung tampaknya terbakar. Alis Feng Feiyun berkedut. Dia merasakan aura binatang roh beberapa ratus mil jauhnya. Dia berseru dalam benaknya, wow, bahkan binatang buas pun terkejut. Selain itu, sepertinya ada lebih dari satu dari mereka. Pantas saja mengapa tidak ada binatang buas di sini, ternyata mereka semua tertarik oleh binatang roh. Feng Feiyun diam-diam menyebarkan niat sucinya. Itu terbang beberapa ratus mil dan melihat pertempuran yang menakutkan. Ada tiga makhluk roh yang berkumpul di sini. Dua dari mereka adalah binatang ular yang panjangnya lebih dari 100 meter. Sisik mereka saja sudah sebesar pengki. Ada juga binatang roh yang bahkan lebih menakutkan. Tubuhnya seperti gunung kecil, dan seluruh tubuhnya tertutup batu berwarna merah darah. Dengan hentakan kakinya, ia bisa meratakan gunung. Ada juga binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka, mengelilingi tiga pembudidaya di tengah. Mereka terus-menerus menyerang mereka, dan mereka bertiga sudah terluka. Kedua binatang ular itu terus menyemburkan api, melelekan tanah dalam jarak 10 mil dan mengubahnya menjadi magma. Api membakar pegunungan dan sungai di sekitarnya, membakar langit menjadi merah. Haha, melayani mereka dengan benar. Feng Feiyun tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ketiga pembudidaya itu adalah orang-orang rakus yang datang untuk mencuri kitab ulat emas. Dia tidak tahu mengapa mereka dikelilingi oleh tiga makhluk roh. Salah satu makhluk roh sangat kuat. Mereka bertiga mungkin akan mati di sini. Meskipun Feng Feiyun senang bahwa dia tidak dikelilingi oleh makhluk roh, dia tetap menjadi lebih berhati-hati. Ini adalah pinggiran tanah tak berujung. Ada binatang roh dan raja binatang roh. Jika mereka menemukannya, itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Berpikir tentang apa yang terjadi pada ketiga pembudidaya, Feng Feiyun dengan cepat mengeluarkan jubah gaib dan memakainya. Tubuhnya langsung menghilang dan auranya benar-benar tersembunyi. Kecuali dia bertemu dengan beberapa makhluk roh dengan kesadaran spiritual yang luar biasa, dia tidak akan ditemukan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat pergi ke kedalaman tanah tak berujung. Tapi tidak lama kemudian, dua suara angin kencang datang dari belakangnya. Dua siluet terbang melintasi langit dengan kecepatan luar biasa dan jatuh ke dalam hutan. Feng Feiyun berhenti sejenak, lalu berlari lebih cepat menuju tempat kedua siluet itu jatuh. Dua dari tiga pasti menggunakan seni terlarang untuk melarikan diri. Karena kamu berani datang ke Endeless Land untuk membunuhku, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Hati Feng Feiyun menjadi dingin. Dia memanggil esensi senjatanya dan membungkusnya dengan jubah gaib. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju tempat kedua orang itu jatuh. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat hutan yang runtuh. Sebelum Feng Feiyun bisa mendekat, dia mendengar suara menyenangkan dari seorang wanita. Paman ketiga, biarkan aku pergi. Aku harus pergi menyelamatkan paman kedua. Dia bertarung melawan tiga makhluk roh sendirian untuk membiarkan kita pergi. Dia terluka, kita tidak bisa meninggalkannya. Suara seorang pria parubaya terdengar, yingin, tenanglah. Ketiga makhluk roh itu terlalu kuat. Kita tidak bisa melawan mereka. Kita harus lari. Tidak, aku harus membantu paman kedua. Paman ketiga, kamu. Suara yingin dipenuhi ketakutan seolah-olah dia dirobohkan oleh seseorang. Lu lin memandang yingin di tanah. Lu lin memandang lu yingin yang dirobohkan olehnya. Dia memiliki sosok yang cantik dan jubahnya sedikit terangkat, memperlihatkan pahannya yang indah. Karena luka-lukanya, pakaiannya sobek di banyak tempat, memperlihatkan kulitnya yang seperti salju. Ekspresi lu lin berubah menjadi hirup pikuk saat dia tertawa, yingin, kamu benar-benar mirip ibumu. Tahukah kamu bahwa ibumu adalah tunanganku saat itu? Tetapi karena bakat ayahmu lebih tinggi dariku dan kultifasinya lebih tinggi dariku, dia mengambilnya dariku. Aku benci ini. Aku sangat membencinya. Pada hari pernikahan mereka, saya bersembunyi di kamar saya dan minum sampai mati, tetapi tidak ada yang tahu tentang itu. Omong kosong, ayah dan ibuku saling mencintai, entah kenapa, yingin merasa paman ketiganya ini sangat aneh. Sangat aneh bahwa dia tidak mengenalinya. Dia seperti serigala yang menatapnya dengan mata berapi-api. Haha, saling mencintai. Aku tidak percaya omong kosong ini lagi. Yingin, apakah anda tahu mengapa saya memohon kakak kedua untuk membawa anda ke tanah tanpa akhir? Itu karena kau terlihat seperti ibumu. Ibumu berhutang padaku dan aku harus mendapatkannya kembali darimu. Haha, suara lulin menjadi tergesa-gesa. Tenggorokannya menjadi kering saat dia melihat wajah cantik yingin. Dia telah membayangkan adegan ini berkali-kali dalam pikirannya. Dia tidak berani melakukannya di Gunung Potala, tetapi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Andeles Land. Bab 679 Lu yingin tidak menyangka paman ketiga tiba-tiba menyerangnya dan bahkan ingin memperkosanya. Dan tiannya diserang oleh lulin dan beberapa meridiannya hancur. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Ditambah lagi, dia hanya berada di tingkat kelima dari amanat surga dan bukan tandingan lulin. Tidak heran mengapa paman ketiga setuju dengan sangat antusias ketika dia menyarankan untuk mengejar Feng Feiyun. Dia mungkin memiliki pemikiran ini sejak lama tetapi tidak berani menunjukkannya di Gunung Potala. Sekarang, dia tidak lagi khawatir setelah memasuki Andeles Land. Meninggal dunia. Di bawah tekanan lulin, Lu yingin tidak bisa melawan sama sekali. Sebagian besar gaunnya robek, dan gaunnya berlumuran darah yang mengalir keluar dari lukanya. Itu sangat kontras dengan tubuh putih mulusnya. Ketiga makhluk roh itu sangat kuat. Aku khawatir kakak kedua sudah mati. Yingin, kamu hanya bisa meninggalkan Andeles Land bersamaku. Jangan khawatir, paman ketiga akan memperlakukanmu dengan sangat, sangat baik. Lulin menjadi gila, melihat lu yingin mengingatkannya pada ibunya. Api jahat di tubuhnya akan terbakar. Lu yingin menggertakkan giginya dan menutupi jubahnya yang robek. Lu lin, jika kamu berani menyentuhku, kamu akan diburu oleh Gunung Potala. Kamu seharusnya tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya Gunung Potala. Dia tidak lagi memanggilnya paman ketiga dan hanya memanggilnya Lu lin. Di matanya, Lu lin berada di level yang sama dengan Feng Feiyun sekarang. Dia bahkan lebih menjijikan daripada Feng Feiyun. Haha, tunggu sampai saya membunuh Feng Feiyun dan mengambil kitab suci. Kemudian, kultivasi saya akan meningkat pesat. Bahkan jika Gunung Potala tidak datang mencariku, aku akan tetap berusaha untuk kembali. Aku akan membunuh ayahmu kemudian mengambil ibumu kembali. Oh benar, adikmu juga. Kemudian, keluarga kami berempat akan menjadi penguasa negeri ini. Mata Lu lin berapi api dan tawanya liar. Orang gila, orang gila. Mata Lu yingin dipenuhi dengan tekat. Dia ingin memobilisasi energi roh di tubuhnya dan membubarkan kekuatan hidupnya. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan dinodai oleh Lu lin. Dia sangat berhati-hati karena jika dia ditemukan oleh Lu lin, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Tetapi tepat pada saat ini, matanya membeku. Dia hanya melihat kecemerlangan putih berkedip di depan matanya, dan pada saat berikutnya, kepala Lu lin terbang. Darah menyembur keluar dari lehernya yang tingginya tiga kaki sebelum dia jatuh ke tanah. Lu yingin sudah bersiap untuk bunuh diri, tapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Setelah mayat Lu lin jatuh ke tanah, seorang pria tampan terungkap. Pria ini memancarkan cahaya redup, alisnya tebal dan rapi, dan matanya penuh pesona. Di tengah tanah tandus tanah dan sungai tak berujung, sebenarnya ada pria seperti ini. Apalagi aura pria ini sangat murni, membuat orang merasa sangat nyaman. Dia tidak tahu bahwa ini karena Feng Feiyun mengolah kitab suci ulat emas. Jika dia melihat Feng Feiyun dua hari yang lalu, dia pasti akan ditakuti oleh aura jahat dan pembunuh Feng Feiyun. Lu lin adalah raksasa setengah langkah puncak, hanya satu langkah lagi untuk menjadi raksasa. Meskipun terluka dari pertarungan melawan makhluk roh, Feng Feiyun hanya bisa menyergapnya untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Huff, Anda harus membayar harga jika Anda ingin membunuh saya. Feng Feiyun berpikir sendiri sebelum melihat Lu yinyin yang bersembunyi di dedaunan yang layu. Dia ingin membunuhnya juga. Namun, Feng Feiyun terkejut saat matanya bertemu dengannya. Bukan karena kecantikan Lu yinyin, itu adalah perasaan yang familiar. Pernahkah aku melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Oh benar. Feng Feiyun mengingat seseorang. Wanita ini terlihat sangat mirip dengan iblis wanita dari Kuil Senluo. Namanya Luli Wei, gadis tercantuk di Aula ke-10. Wanita ini pasti berhubungan dengannya. Feng Feiyun tidak memiliki perasaan apapun terhadap Luli Wei. Di matanya, dia hanyalah iblis wanita dari jalan sesat. Beberapa iblis wanita mungkin cantik, tetapi karena efek samping dari menumbuhkan hukum jasa sesat, mereka harus terus-menerus menyerap energi yang manusia. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang telah mereka tiduri. Jadi, Feng Feiyun sama sekali tidak merasa bersalah karena tidur dengan seorang iblis wanita. Saat itu, generasi muda Kuil Senluo dan pagoda Wan Siang sedang bertarung. Siapa yang tahu berapa banyak murid perempuan dari pagoda yang diperkosa oleh bidat dari Kuil Senluo. Feiyun bukan pria terhormat, jadi bagaimana jika dia tidur dengan dua iblis wanita. Mereka yang bisa mentolerir diintimidasi oleh orang lain hanyalah pengecut. Bagaimana orang lain memperlakukan saya, saya akan mengembalikannya kepada mereka beberapa kali lipat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Adapun hubungan antara Luli Wei dan wanita ini, Feng Feiyun tidak ingin tahu. Menurutnya, jika dia berani mengejarnya, maka dia harus mengikuti kitab suci. Dia tidak bisa membiarkan orang seperti dia hidup. Tepat ketika Feng Feiyun ingin membunuh Lui Yin, dia tiba-tiba teringat bahwa Luli Wei juga memiliki gelang darah dengan setetes darah Hong Yan di dalamnya. Feng Feiyun harus mengambilnya kembali. Dengan pemikiran ini, niat membunuh Feng Feiyun surut. Om, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Lui Yin ingin bereaksi setelah beberapa saat. Sebelumnya, dia terpesona oleh temperamennya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Lui Yin tersipu. Dia dengan cepat menarik pandangannya, lupa bahwa dia berada di Endeless Land. Mengapa orang asing muncul di sini? Setelah beberapa saat, Lui Yin masih belum mendengar apapun darinya. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa dia sedang menatapnya. Dia akhirnya menyadari bahwa jubahnya compang kemping dan sepotong besar robek oleh Lulin. Meski dia mencoba menutupinya dengan tangannya, setengah dari dadanya masih terlihat. Ah, dia berteriak ketika wajahnya menjadi lebih merah. Jika seorang pria berani menatapnya seperti ini di waktu lain, dia akan memotongnya sejak lama. Namun, menghadapi pria aneh yang baru saja menyelamatkannya, dia sebenarnya merasa malu. Mungkinkah karena aura unik di tubuhnya? Feng Fei Yun agak bingung. Wanita ini jelas mengembangkan hukum jasa sesat. Mengapa seorang murid sesat takut ditatap oleh orang lain? Namun, wanita ini memang sangat cantik, tidak kalah dengan adik perempuannya. Bahkan, beberapa bagian tubuhnya bahkan lebih berkembang dan memikat dibanding adik perempuannya. Tidak heran bahkan paman ketiganya tergerak olehnya. Seorang wanita seperti dia adalah impian semua pria. Bahkan Feng Fei Yun merasa sedikit gelisah sekarang. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bermain-main dengan wanita. Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki tanah tak berujung, dan kultivasinya belum sepenuhnya pulih. Jika dia berbenturan dengan ahli sejati, dia akan mati bahkan tanpa meninggalkan satu tulang pun. Maaf, barusan. Baru saja, Feng Fei Yun tidak tahu harus berkata apa. Dia berbalik dan menghela nafas. Beberapa saat kemudian, Lu Yinyin berganti menjadi jubah sutra spiritual hijau dengan sabuk hijau tua. Bahkan darah di wajahnya hanyut. Tetesan air mengalir di kulitnya yang halus seperti teratai yang baru saja keluar dari bak mandi. Saya, Lu Yinyin dari klan Lu di Gunung Potala. Jantung Lu Yinyin berdebar kencang saat dia melihat punggung Feng Fei Yun. Perasaan ini terlalu aneh. Dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Dia agak ragu-ragu dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia juga sangat ingin tahu tentang pria ini. Untuk dapat membunuh Lu Lin dengan sekali tebasan, kultivasinya harus sangat tinggi. Terlebih lagi, dia masih sangat muda, mungkin belum genap 30 tahun. Seberapa luar biasanya dia. Lu Yinyin tidak pernah berpikir bahwa pria ini adalah Feng Fei Yun yang sangat dibencinya. Mungkin di matanya, Feng Fei Yun adalah orang yang bermata licik, celaka, dan tidak tahu malu. Selain itu, Feng Fei Yun adalah putra iblis. Mungkin dia setengah manusia, setengah binatang, dan menakutkan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan pria tampan di depannya ini. Terlebih lagi, pria ini telah turun dari langit dan menyelamatkan nyawanya saat dia berada di saat yang paling putus asa. Dia bahkan curiga bahwa pria ini adalah orang yang ada dalam hidupnya. Semua ini telah ditakdirkan. Dia tidak tahu bahwa pria ini berpikir untuk membunuhnya beberapa saat yang lalu. Gunung Potala, apakah kamu murid dari pemimpin faksi sesat? Feng Fei Yun pura-pura terkejut. Gunung Potala adalah salah satu dari dua gunung dari faksi sesat, satu aula, dua gunung, dan tiga alam. Sebelum kembalinya Raja Sesat dan sepuluh balai bergabung, Gunung Potala selalu menjadi pemimpin faksi sesat. Itu hanya yang kedua setelah pengadilan dalam daftar kekuatan besar dinasti Jin. Meskipun Balai Senluo telah bergabung dan Raja Sesat telah kembali, Gunung Potala belum tentu lebih kuat dari Gunung Potala. Beauty Smile, World's Edge, dan Pinnacle Fate Ending Palace hanyalah bawahan dari Gunung Potala. Dia melihat pria ini hanya sedikit terkejut setelah mendengar bahwa dia adalah murid Gunung Potala. Keadaan mentalnya cukup tinggi dan pendapatnya tentang dia meningkat, dermawan, tidak perlu gugup. Sekte kami selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam, tidak seburuk rumor yang beredar. Jangan panggil aku dermawan, panggil aku. Tanpa bentuk, Feng Fei Yun dengan cepat berkata. Feng Fei Yun secara alami tidak bisa memberitahunya nama aslinya jadi dia menggunakan formless sebagai penggantinya. Tidak berbentuk. Mengapa terdengar seperti nama Buddhis? Lu yinyin menjadi gugup karena suatu alasan. Seolah-olah dia tidak ingin Feng Fei Yun menjadi seorang Buddhis. Dia menghela nafas lega setelah melihat rambut biru Feng Fei Yun. Dia mungkin bukan seorang Buddhis. Feng Fei Yun berkata, saya pernah menerima bimbingan dari seorang guru Buddha dan menjadi murid awam. Tak berbentuk diberikan kepada saya oleh guru sebagai tanda penghormatan kepadanya. Saya masih tidak berani mengubah nama saya. Jadi kamu hanya murid awam. Lu yinyin menghela nafas lega. Namun, dia tiba-tiba merasa pusing dan penglihatannya menjadi gelap. Dia jatuh ke tanah. Feng Fei Yun sangat cepat dan meraih pinggangnya sebelum dia bisa menyentuh tanah. Dia meraih pergelangan tangannya dan memeriksa kondisinya. Tidak hanya ada luka binatang di tubuhnya, beberapa meridiannya juga rusak. Dia pingsan karena parahnya lukanya. Haruskah dia menyelamatkannya atau tidak? Bab 680. Feng Fei Yun memeluk tubuh lembutnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia pasti akan mati jika dia meninggalkannya di sini, tetapi jika dia membawanya bersamanya, maka Feng Fei Yun akan mendekati kematian. Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki tanah tak berujung. Feng Fei Yun sudah kesulitan melindungi dirinya sendiri, jadi bukankah dia akan mencari kematian jika dia membawa seorang wanita bersamanya? Apalagi, begitu dia mengetahui identitas aslinya, dia akan segera menyerangnya. Begitu dia mengetahui keberadaan Luli Wei dan lokasi Gunung Potala, aku akan meninggalkannya di sini dan membiarkannya mati. Feng Fei Yun bukanlah seseorang yang akan menyelamatkan sembarang orang. Ditambah lagi, di dunia kultivasi, orang baik biasanya tidak berumur panjang. Ledakan mengerikan datang dari kejauhan, menyebabkan pepohonan berguncang. Aura dari binatang roh sangat ganas. Bahkan dari jarak seribu mil, seseorang masih bisa merasakan aura kekerasan mereka. Ini bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Pertarungan antara makhluk roh akan menyebabkan terlalu banyak keributan dan menarik para pembudidaya ke sini. Feng Fei Yun diam-diam mengagumi paman kedua Lu Yin Yin karena mampu melawan tiga makhluk roh begitu lama. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh raksasa biasa. Feng Fei Yun mengeluarkan pil penyembuhan peringkat kedua dan memberikannya kepada Lu Yin Yin. Dia kemudian menjemputnya dan berlari lebih dalam ke tanah tak berujung, jauh dari medan perang binatang buas. Mereka melintasi 7.000 mil sekaligus dan tiba di hutan yang bahkan lebih primitif. Pepohonan di sini semuanya aneh dan mengjulang tinggi. Beberapa dari mereka memiliki tanaman merambat setebal ember. Cabang dan daunnya menutupi langit. Kadang-kadang, suara makhluk tak dikenal terdengar. Ada semua jenis makhluk di dunia ini. Selama ada energi roh untuk memelihara mereka, bahkan sekuntum bunga, sehelai rumput, setetes air, atau bahkan batu pun bisa memperoleh kecerdasan. Namun, Feng Fei Yun sama sekali tidak takut. Selama dia tidak bertemu dengan makhluk roh yang kuat, dia yakin dia bisa tetap hidup. Em, Lu Yi Yin terbangun dan mendapati tubuhnya hangat dan begelombang. Selain itu, dia bisa mencium aroma keringat yang samar. Punggung dan kakinya dipegang oleh tangan besar. Jantungnya berdetak kencang dan dia membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah tegas Feng Fei Yun. Dia, memeluku. Feng Fei Yun secara alami memperhatikan bahwa dia sudah bangun, jadi dia berhenti dan menurunkannya. Tubuhnya jauh lebih baik setelah minum pil. Dia bisa menyalurkan energi rohnya untuk menyembuhkan lukanya. Namun, jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak berani menatap mata Feng Fei Yun. Dia menundukkan kepalanya dan menarik rambutnya. Wajahnya memerah saat dia tergagap. Kamu. Baru saja memeluku. Ya, Feng Fei Yun menjawab dengan tenang. Dia berpikir sejenak dan menambahkan, ada beberapa tuan yang bertarung di daerah itu dan kamu pingsan. Aku hanya bisa membawamu pergi dari tempat berbahaya itu. Dia pingsan karena luka-lukanya, tetapi dia bahkan tidak menyentuhnya. Dia percaya diri dengan kecantikannya dan tubuhnya montok. Dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya dan setiap dari mereka ingin membawanya ke tempat tidur. Tapi mereka berada di antah-berantah dan mereka berdua saja. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik padanya? Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Gunung Potala, tetapi dia lahir di jalan yang jahat. Dia memiliki pemahaman tentang hati manusia yang jahat. Dia tidak sadar tapi dia tidak melakukan apa-apa padanya. Dia sedikit kecewa, tetapi pada saat yang sama, citra Feiyun di hatinya naik satu tingkat. Sebelumnya, dia tidak percaya bahwa ada pria di dunia ini, tetapi sekarang, dia percaya bahwa pria di depannya ini adalah satu. Dia tidak tahu bahwa bukan karena Feng Feiyun tidak merasakan apa-apa untuknya. Bukan karena dia tidak menyentuhnya karena kebajikannya. Itu karena kultivasi Feng Feiyun belum pulih dan ada banyak pengejar. Bagaimana dia bisa mood untuk menyentuh wanita? Apa yang terjadi pada paman keduaku? Ekspresi Lu Yinyin berubah. Aku tidak yakin. Saat aku membawamu pergi, ketiga makhluk roh itu masih bertarung dengan paman keduamu. Bahkan jika kamu kembali sekarang, pertempuran akan berakhir. Feng Feiyun menjawab. Jika dia ingin kembali, Feng Feiyun tidak akan menghentikannya. Tentu saja, dia tidak akan kembali bersamanya. Dia bisa membodohinya karena ini adalah pertama kalinya dia keluar dan dia menyelamatkannya. Dia memiliki kesan yang baik tentang dia, jadi mudah untuk membodohinya. Sayangnya, dia tidak bisa membodohi orang seperti paman keduanya. Lu Yinyin mengerutkan kening. Dia ragu-ragu apakah akan kembali atau tidak. Apa yang akan dia lakukan jika dia bertemu dengan tiga makhluk roh? Meskipun kultivasinya tidak lemah, serangan acak dari makhluk spiritual dapat dengan mudah membunuhnya. Selain itu, dia tidak ingin pria yang telah menyelamatkannya mempertaruhkan nyawanya bersamanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, sinar cahaya giyok terbang dari langit. Itu adalah jimat giyok yang berlumuran darah. Lu Yinyin menerimanya dengan gembira, paman kedua melarikan diri dari pengepungan tiga makhluk roh. Tapi dia terluka parah dan telah meninggalkan Endeles Len untuk memulihkan diri di lokasi rahasia. Feng Feiyun terkejut. Paman keduanya sama sekali tidak sederhana. Bahkan tiga makhluk roh tidak bisa membunuhnya. Dia setidaknya adalah raksasa tahap akhir, bahkan mungkin raksasa super. Lu Yinyin dengan cepat menyembunyikan kegembiraannya dan dengan malu-malu menatap Feng Feiyun. Dia tersipu dan butuh beberapa saat untuk mengumpulkan keberaniannya. Wu Xiyang, kultifasimu sangat tinggi, bisakah kamu mengeluarkanku? Dia melanjutkan setelah melihat kesunyian Feng Feiyun, saya terluka parah, plus, plus, Endeles Len sangat berbahaya. Jika Anda bisa mengeluarkan saya, saya akan sangat berterima kasih. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan, akan lebih baik jika kamu bisa membawaku kembali ke Gunung Potala. Dia menatap Feiyun dengan penuh harap. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami saat yang tidak nyaman seperti itu. Dia adalah putri kebanggaan surga dari jalan sesat, seseorang yang bahkan tidak berkedip saat membunuh orang. Sejak kapan dia harus begitu khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi? Bagaimana jika dia menolak? Bagaimana jika dia mengira aku murid sesat? Feiyun menatap matanya yang penuh harap dan menggelengkan kepalanya, Maaf, Nona Yingyin, saya tidak bisa pergi dengan Anda, saya memiliki masalah penting untuk diperhatikan di Endeles Len. Jika bukan karena paman ketiga Anda. Tidak perlu mengatakan apa-apa, aku mengerti. Lu yingin menggertakkan giginya tetapi tidak menunjukkan sisi pengecutnya. Ekspresinya menjadi semakin dingin. Karena itu, dia meninggalkan Endeles Len. Dia membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Selain itu, dia hanya berada di tingkat kelima dari mandat surga dan ingin meninggalkan tanah tak berujung tanpa cedera akan sama sulitnya dengan mencapai surga. Namun, dia tidak ingin meminta bantuan Feiyun. Bahkan jika dia melakukannya, itu hanya akan menjadi bentuk amal. Feng Feiyun tiba-tiba berkata, hari sudah gelap, tinggallah satu malam lagi. Setelah mendengar kata-kata Feiyun, dia diam-diam senang. Dia benar-benar peduli padaku. Menginap satu malam, mungkinkah dia ingin? Dia memiliki perasaan campur aduk tetapi memutuskan untuk tetap tinggal pada akhirnya. Bulan terbit saat malam tiba. Dari waktu ke waktu, raungan binatang buas yang memekakan telinga terdengar di hutan belantara sekitarnya. Setelah beberapa saat, mereka bisa mendengar makhluk besar menginjak-injak tanah, menyebabkan bumi berguncang dan gunung berguncang saat mereka berlari melewatinya. Mereka berada lebih dari 10 ribu mil jauhnya di Endeles Land. Malam menjadi lebih gelisah. Lu yingin duduk di tepi sungai yang jernih. Cahaya bulan yang redup menyinari pipinya yang mulus. Dia dengan penasaran menatap Feng Feiyun, kamu tahu cara mengatur formasi. Hanya sedikit. Feng Feiyun mengubur batu roh ke-18 di tanah. Selanjutnya, dia mengulurkan jarinya yang memancarkan sinar cahaya. Dia mengukir rune yang rumit di tanah dan menghubungkan batu-batu itu menjadi satu. Saya mendengar bahwa hanya lima master misterius yang memahami dao formasi. Di antara mereka, master pencari harta karun dan master pandai besi adalah yang paling mahir dalam formasi. Saya dapat melihat bahwa formasi Anda benar-benar mendalam, bahkan lebih kuat daripada paman kedua saya. Apakah Anda seorang master pencari harta karun atau master pandai besi? Lu yingin semakin terkesan dengan Feng Feiyun. Tidak hanya dia muda dan tampan, tetapi dia juga memiliki kultivasi yang tinggi dan karakter yang baik. Dia juga ahli dalam formasi. Ayah dan kakeknya akan sangat senang jika bisa bergabung dengan klan Lu di Gunung Potala. Namun, dia sangat luar biasa sehingga banyak gadis yang menyukainya. Ekspresi Lu yingin menjadi gelap. Dia pasti sudah memiliki seseorang yang sedang jatuh cinta. Kalau tidak, mengapa dia begitu dingin padaku? Kamu sebaiknya cepat pulih. Kami akan berpisah besok pagi. Dengan kultivasi Anda, Anda tidak boleh berkeliaran di sekitar Endless Land. Jika Anda tidak segera pulih, Anda akan jatuh ke dalam mulut binatang buas sebelum Anda dapat meninggalkan Endless Land. Feng Feiyun masih mengukir formasi dengan kecepatan luar biasa. Dia hampir selesai dengan formasi peringkat keempat. Jika paman kedua Lu yingin melihat kecepatan dan kedalaman Feng Feiyun, dia akan terdiam karena terkejut. Huff, tujuan saya memasuki Endless Land tidak sama dengan tujuan Anda. Mata Lu yingin menjadi dingin dengan niat membunuh. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan gadis pemalu sebelumnya. Kamu tahu tujuanku di Endless Land. Feng Feiyun terkejut. Kamu harus berada di sini untuk mengambil kitab suci dari iblis itu, Feng Feiyun. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi para pembudidaya Buddha sepertimu. Jangan bilang itu bukan tujuanmu. Mata Lu yingin berbinar saat dia menatap Feng Feiyun. Dari nadanya, sepertinya kebenciannya padaku tidak hanya sedikit kuat. Lalu apa tujuanmu? Feng Feiyun tersenyum. Aku di sini untuk membunuh iblis itu, Feng Feiyun. Aku akan menghancurkan tulangnya dan menyebarkan abunya untuk membalaskan dendam adikku. Lu yingin cukup bangga pada dirinya sendiri setelah mendengar persetujuan diam-diam dari Feng Feiyun. Kau bukan tandingannya, kata Feiyun dengan tenang. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa tebakannya benar. Dia pasti kakak perempuan Lu Li Wei. Masuk akal bagi seorang kakak perempuan untuk membalaskan dendam saudara perempuannya setelah dia dicemarkan. Namun, di mata Feng Feiyun, kakak perempuan ini jauh kurang cerdas dibandingkan adik perempuannya. Balas dendam akan menjadi mimpi yang jauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.